Ye Liu Su tanpa ekspresi. Ekspresi Ye Liu Bo berubah, tapi dia tidak berani melanggar perintah ibu pemimpin. Dia melirik Li Qing Shan dan berlutut di aula. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Saya tahu kejahatan saya. Ye Liu Su membungkuk. Ye Liu Bo hanya bisa menundukkan kepalanya. Penatua Ming Jing, bagaimana mereka harus dihukum atas kejahatan mereka? Mereka kehilangan wilayahnya. Mereka harus dihukum oleh gua ular. Wanita tua itu berkata dengan sinis. Iya, Ye Liu Su tidak menolak sama sekali. Ye Liu Bo gemetar dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia merasakan sebuah tangan mendarat di kepalanya, dan mendengar Li Qing Shan berkata, Li Liu Bo telah mengakuiku sebagai gurunya. Dia tidak lagi terikat oleh hukumu. Baru setelah itu dia menjadi tenang. Pengkhianat klan harus dihukum mati dengan seribu luka. Matriark Ye. Ye Liu Bo memandang Li Qing Shan seperti orang yang tenggelam dengan putus asa menggenggam sedotan penyelamat nyawa. Li Qing Shan melirik Ye Ming Su. Apakah Anda masih ingin tampil sebagai ibu pemimpin di saat seperti ini? Tuan Bulan Utara, Anda mempersulit saya. Hukum klan tidak dapat dihapuskan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Namun, dengan mempertimbangkan persahabatan kami, saya bersedia memberikan kompensasi. Liu Liu, Liu Yun. Perintah apa yang kamu punya, Matriark? Kedua wanita yang awalnya duduk di bawah Ye Liu Bo berjalan. Mereka berdua cantik sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah pelayan Tuan North Moon. Apapun yang Tuan North Moon ingin Anda lakukan, Anda akan melakukannya. Ya, keduanya berkata serempak. Satu untuk dua, itu bagus. Li Qing Shan tersenyum. Menguasai. Wajah Ye Liu Bo memucat. Dia meratap. Namun, aku tidak bisa. Tuan North Moon, apakah Anda tidak puas dengan kompensasi ini? Lalu bicaralah dengan cepat. Penjelajah malam. Tidak banyak hal lain, tapi ada banyak keindahan di antara putri-putriku. Jika kamu menyukai seseorang, katakan saja padaku. Apakah begitu? Tatapan Li Qing Shan tertuju pada Ye Liu Su, yang tergeletak di tanah. Setelah itu, dia melihat ke arah Ye Liu Xing, yang membuat hatinya menegang. Selama proses ini, Ye Liu Bo merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Di dunia bawah tanah, wajar jika orang saling mengkhianati. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan perasaan dihianati. Ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar percaya padanya? Percaya bahwa saya bisa dilindungi. Tatapan Li Qing Shan menyapu putri Ye Ming Su satu per satu, dan akhirnya kembali ke Ye Ming Su. Dia berkata perlahan, Hormat, hormat. Apa maksudmu? Sebagai pelayanku, sudah sepantasnya kau mati demi aku. Namun, dia adalah seorang pelayan. Bukan barang? Meskipun saya masternya, saya harus menghormati hal ini. Tidak bisa begitu saja menjualnya. Jadi, setinggi apapun harga yang Anda tawarkan, percuma saja. Menguasai, Ye Liu Bo mengangkat kepalanya tak percaya, menatap wajahnya. Hatinya serasa naik dari neraka ke surga, dan matanya sedikit basah. Ye Liu Su juga agak tersentuh. Dia santai. Sepertinya dia tidak mengikuti orang yang salah kali ini. Ye Ming Su mengerutkan kening. Aku merasa sangat disayangkan kamu seperti ini. Tidakkah menurutmu tidak ada gunanya merusak hubungan jangka panjang kita demi wanita jalang yang tidak penting? Sejujurnya, tidak ada putri Anda yang lebih berharga darinya. Liu Bo, bukan berarti aku memintamu untuk berlutut. Ya Tuan. Ye Liu Bo melirik Ye Ming Su dan perlahan berdiri. Dia membusungkan dadanya dan memandang rendah orang-orang yang pernah membutuhkannya untuk membungkuk dan mencakar. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Jika Anda merasa hal itu tidak dapat diterima, saya dapat bekerja sama dengan para ibu pemimpin lainnya. Saya yakin mereka akan sangat bersedia. Kata-kata Li Qing Shan segera membuat suasana kembali tegang. Karena kamu motot sekali, baiklah kalau begitu. Ye Ming Su menghela nafas. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan wajahnya menjadi dingin. Ye Liu Bo, karena kamu telah mengakui kejahatanmu, kami akan segera memulai hukumannya. Bawa dia pergi. Saudari, Ye Liu Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hukuman gua ular menyegel seluruh kekuatannya, membuatnya menderita gigitan ribuan ular. Racun di mulut ular mungkin tidak berakibat fatal baginya, tapi sangat menyakitkan. Tunggu. Nyonya bulan utara, apa lagi yang ingin Anda katakan? Ye Ming Su menyipitkan matanya, mencoba mencari peluang yang bisa dia gunakan. Aku bukan pelayanmu. Mata Ye Liu Su berkedip, tapi wajahnya tetap dingin. Kamu akan segera tiba, ibu pemimpin? Saya punya pertanyaan lain. Apakah penjelajah malam masih ingin menggunakan wilayah itu? Tentu saja. Mata Ye Ming Su langsung berbinar. Pentingnya wilayah itu tidak perlu diragukan lagi, tetapi dia tidak pernah cukup berani untuk menyebutkan berbagi wilayah itu dengan Li Qing Shan. Daemon sangat teritorial. Sesuatu seperti itu pada dasarnya adalah provokasi telanjang. Itu seperti bertanya kepada seorang laki-laki, bisakah kamu meminjamkan istrimu kepadaku? General Daemon dengan emosi yang lebih lemah akan segera berselisih dengannya. Aku selalu membenci hal-hal sepele seperti ini. Aku ingin seorang pelayan membantuku mengaturnya. Li Qing Shan sebenarnya tidak tertarik dengan wilayah tersebut. Yang dia pedulikan hanyalah sumber daya di bawah tanah. Tidak mungkin baginya untuk tetap berada di bawah tanah dan mengawasinya. Dia masih merindukan kenikmatan dunia fana. Dalam keadaan seperti ini, Milipet bahkan tidak dapat menaklukkan Daemon di bawahnya dengan kekuatannya saat ini, dan wilayah tersebut dapat dengan mudah dilahap oleh General Daemon lainnya. Dia membutuhkan orang yang cocok untuk menangani situasi ini. Sayangnya, Ye Liubo belum menjalani kesengsaraan surgawi, jadi dia harus puas dengan hal terbaik berikutnya. Ye Liusu menjadi pilihan terbaik. Tentu saja, dia tidak akan menerima pembagian apapun. Dia hanya bisa menerimanya sebagai pelayan. Ye Liusu, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah pelayan Tuan Bulan Utara. Anda akan mendengarkan semua perintahnya. Anda tidak akan lagi dibatasi oleh klan Spidersado, kata Ye Mingzu segera, seolah-olah dia takut Li Qing Shan akan melakukannya. Menarik kembali kata-katanya, dia adalah seorang pelayan, tapi apakah dia mematuhinya atau tidak hanyalah sebuah pemikiran. Di dalam seluruh klan Spidersado, tidak ada yang lebih setia dari Ye Liusu. Ibu pemimpin keluarga, Ye Liusu, yang selama ini lemah lembut dan penurut, akhirnya mau tidak mau mengajukan keberatan. Namun, di bawah tatapan Ye Mingzu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Iya ibu. Li Qing Shan menyadari. Ternyata, mereka benar-benar ibu dan anak, tapi dia tidak mengambil hati. Dia sama sekali tidak peduli apa yang ingin dilakukan para penjelajah malam dengan wilayah itu. Apalagi loyalitas bisa berubah. Pelayan Ye Liusu menyapa Tuan. Ye Liusu tiba di hadapan Li Qing Shan dan membungkuk. Dia dipeluk oleh Ye Liubo dan tersenyum. Kak, mulai hari ini dan seterusnya, kita semua adalah pelayan Tuan. Ye Liusu tersenyum pahit di dalam. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu bahagia menjadi pelayan. Namun, sebagai penjelajah malam yang perkasa, ibunya sendiri sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menghormati Dasmon. Pada akhirnya, Ye Mingzu menemukan bahwa dia tidak kehilangan apapun, dan dia telah mendapatkan sekutu yang kuat. Dengan mengembalikan wilayah itu ke Daemon, klan Spidersado bisa menghela nafas lega. Mereka tidak lagi menjadi target klan lain, dan itu merupakan hal yang baik. Begitu mereka telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, sudah waktunya bagi mereka untuk membayar hutang darah mereka. Dia sangat puas dengan hasil ini, dan dia bersuka cita karena dia tidak memilih untuk bertarung sampai mati. Bulan utara ini sungguh berbeda, dan dia sangat tampan. Dia juga sangat tampan. Tak satupun selirnya bisa menandinginya. Ye Mingzu mengerucutkan bibirnya dan memperlihatkan senyuman menawan. Alhasil, suasana menjadi semakin harmonis. Ye Liu Bo hanya berlutut di samping Li Qingshan, menuangkan anggur dan mengambilkan makanan untuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergesekan dengannya. Tidak ada yang bisa dilakukan Ye Liu Su. Dia menekankan tangannya pada gagang pedangnya dan berdiri di satu sisi, bertindak sebagai penjaga. Ye Mingzu bahkan menyatakan dengan antusias bahwa dia ingin Li Qingshan berbicara dengannya secara detail. Li Qingshan melirik ke arah Ye Liu Su yang dingin sebelum melirik ke arah Ye Mingzu yang dewasa dan menawan. Pada akhirnya, dia mengeraskan hatinya dan menolaknya. Sulit untuk bertahan menonton tetapi tidak bisa makan. Namun, dia percaya bahwa semua kesabarannya akan sia-sia demi dia. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah keluar dari pengasingan. Setelah jamuan makan, dibawah bimbingan pribadi Ye Mingzu, mereka sekali lagi kembali ke sungai bawah tanah yang mengamuk. Mereka mengikuti arus dan bergegas ke kota Kokweb untuk menemui Helica Verparosa. Li Qingshan sekali lagi menunjukkan kemampuannya mengendalikan air. Ye Mingzu diam-diam kagum. Bahkan Jenderal Daemon berelemen air tidak akan mampu melakukan ini jika dia tidak memiliki garis keturunan makhluk roh. Segalanya masuk akal sekarang. Bukan tanpa alasan seorang Jenderal Daemon yang baru saja melewati kesengsaraan surgawi dapat dengan mudah mengalahkan Li Qingshan. Selama Daemon dengan garis keturunan supernatural ini terus berkembang, mereka semua akan menjadi sosok yang luar biasa. Pada waktunya, mereka bahkan mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan ketiganya di sisi Lady Lol. Li Qingshan mengarungi sungai seperti kuda surgawi. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia tiba di Kopweb City. Sungai itu pecah dan jatuh lagi. Namun, suara gemuruh air terjun sangat lembut dan datang dari jauh di bawah. Wajah Li Qingshan dipenuhi dengan keterkejutan. Di depannya ada ruang yang sangat luas. Sungai yang mengamuk mengalir di sebidang tanah luas dengan anak-anak sungai yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kastil hitam yang dingin dan megah muncul dari tanah, berdiri setinggi ratusan meter. Itu sebenarnya diukir dari seluruh gunung. Ada menara yang tak terhitung jumlahnya, lurus dan tajam, seperti pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya dengan panjang berbeda. Mereka berkumpul dan menunjuk ke langit. Li Qingshan tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada bangunan megah di bawah tanah. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak dapat memikirkan satupun struktur yang dia lihat sepanjang hidupnya yang dapat menyainginya. Ini adalah kota jaring laba-laba. Disinilah ratu laba-laba menguasai dunia bawah tanah yang seperti jaring ini. Saat itu hujan, baru sekarang Li Qingshan menyadari bahwa udaranya sangat lembab dan dipenuhi bau belerang. Di sisi lain kota Kopweb, sungai lava berwarna merah api melonjak, juga terbelah menjadi anak-anak sungai. Air dan api terjalin membentuk jaring aneh yang menimbulkan awan kabut. Ia naik ke puncak gua dan berubah menjadi awan hitam yang tidak pernah menyebar, menyelimuti langit di atas kota jaring laba-laba dan terus-menerus menurunkan hujan. Itu membuat Kopweb City tampak lebih dingin dan tinggi. Ini benar-benar memberikan ilusi bahwa tidak mungkin untuk mengetahui seberapa tinggi itu. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kota jaring laba-laba terhubung ke bagian atas gua, menopang gua yang luar biasa besar ini. Kami para penjelajah malam menghabiskan beberapa abad membangun ini untuk nyonya ratu laba-laba. Ini adalah karya seni yang sempurna. Ye Mingzu dipenuhi dengan rasa bangga. 382. Li Qingshan menghela nafas. Tanpa keahlian teknik sipil dari aliran Mohisme, hanya orang lain yang memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu seperti ini. Hanya Daemon yang memiliki kesabaran seperti itu. Di luar kota Kopweb, di kaki gunung yang relatif datar terdapat distrik kota yang besar dan rumit. Bangunan penjelajah malam naik dan turun tanpa henti. Sebenarnya tidak ada jalan. Li Qingshan merasa seperti sedang berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya. Ruangan itu tertutup rapat. Derai hujan hitam di atap adalah satu-satunya suara di sini. Bahkan tidak ada bisikan seperti di kota Black Lustre. Yang ada hanyalah pertukaran isyarat tangan, aura, atau pedang. Para penjelajah malam di sini jelas jauh lebih kuat daripada di kota Black Lustre. Sosok-sosok hitam melewatinya tanpa suara. Bahkan ketika mereka melihat ibu pemimpinnya, Ye Mingzu, mereka akan lewat dengan tergesa-gesa. Bukankah ini wilayah klan Spidersado? Suara Li Qingshan membuat khawatir sebagian besar wilayah. Banyak pasang mata memandang dari kegelapan seolah dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka agak bermusuhan, tapi mereka hanya membuang muka ketika melihat tanduk di kepalanya. Ini adalah kawasan pemukiman campuran di luar kota. Ada orang dari berbagai klan di sini. Ye Mingzu masih memilih untuk berkomunikasi melalui auranya. Terlepas dari kehidupan sehari-hari mereka, misi utama para penjelajah malam yang tinggal di sini adalah mencari peluang untuk membunuh para penjelajah malam dari klan lain. Ini adalah medan perang para pembunuh. Hanya dengan lulus ujian di sini setiap penjelajah malam dapat memperoleh hak untuk memasuki pusat kota dan menjadi bagian dari eselon menengah dari berbagai klan. Mereka benar-benar tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Jelas ada kesedihan yang mendalam, namun mereka harus hidup bersama. Itu bisa dibayangkan. Adegan dari buku benar-benar akan muncul di sini, orang yang menjual pangsit, orang yang mengasah gunting, pedagang asongan, dan anak-anak tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan menyerang Anda. Terlahir sebagai penjelajah malam sungguh menyedihkan, tapi dia juga menganggapnya lucu. Ini mungkin bukan hanya karena skema politik Helica Verparosa, tetapi juga karena sifat gelap dari para penjelajah malam itu sendiri. Hanya setelah memasuki pusat kota barulah situasinya berubah menjadi lebih baik. Klan telah dibagi menjadi beberapa wilayah besar. Tentu saja, hal itu terjadi di setiap koridor. Setiap aula dipenuhi dengan niat membunuh dan kegelisahan. Saat dia berjalan melewati kota jaring laba-laba, Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat kemegahan dan kehalusan bangunan itu. Seolah-olah setiap batu telah dipoles dengan cermat oleh seorang pengrajin, dan setelah jangka waktu yang lama, batu itu menjadi lebih halus dan berat. Totem laba-laba dapat dilihat di mana-mana, seperti semacam pemujaan primitif. Ia bahkan melihat adanya persembahan kurban. Di mata orang-orang biasa, kekuatan komandan iblis setara dengan kekuatan dewa. Li Qingshan sangat penasaran. Seperti apa rupa Helica Verparosa setelah memerintah tempat ini? Bisakah dia melihat melalui avatar gambar cerminnya? Haruskah dia memberitahunya tentang ketiga tetua? Segala macam keraguan menunggu untuk dijawab. Satu-satunya hal yang beruntung adalah monster masih belum bisa mempelajari etiket rumit manusia. Setelah Ye Mingzu melaporkan, ekspresi Lin Mengia berubah. Segera, dia menerima berita itu. Menaiki tangga spiral, Li Qingshan naik ke tingkat yang lebih tinggi di kota jaring laba-laba dan melewati koridor yang panjang dan berkelok-kelok. Pintu batu terbuka tanpa suara, memperlihatkan Li Qingshan. Itu adalah platform besar berbentuk trapezium yang berdiri seperti tebing. Atau mungkin harus dikatakan bahwa itu selalu berupa tebing. Seorang wanita dengan gaun panjang berwarna merah berdiri di sisi tebing dengan punggung menghadap mereka. Ketika Li Qingshan mendekat, dia berbalik tadi, memperlihatkan wajah yang menakjubkan. Namun, apa yang pertama kali dirasakan Li Qingshan bukanlah hal yang menakjubkan, melainkan kekejaman dan kekejaman yang tidak terselubung. Bibirnya merah seperti baru saja meminum darah manusia. Matanya tampak beriak karena racun. Manusia, meskipun mereka jahat, akan melakukan apa saja untuk menyembunyikannya. Mereka akan mencari berbagai alasan untuk menuduh kegelapan masyarakat dan kebobrokan hati manusia, atau mereka akan mengajukan semacam sudut pandang filosofis untuk membenarkan tindakan mereka. Entah itu jenius atau orang gila, semua tindakan dan pemikiran mereka akan selalu dibatasi oleh cita-cita masyarakat manusia. Tidak ada pengecualian. Dia berbeda. Dia tidak punya moral, tidak punya kemanusiaan. Dia melakukan apapun yang dia inginkan. Selain kekuasaan, dia tidak dibatasi oleh apapun. Dia benar-benar jahat tanpa penyamaran apapun. Meskipun dia telah mengambil wujud manusia dan tinggal di bangunan manusia, dia tetaplah seekor laba-laba berwarna-warni. Hanya saja dia lebih pintar, lebih kuat, dan lebih kejam. Dia menempati bagian tengah jaring laba-laba, menunggu mangsanya datang mengetuk. Semua ini tidak merusak sikapnya yang agung dan seperti ratu. Sebaliknya, dia memiliki persona aneh yang sulit didapat manusia. Li Qingshan merasakan deja vu. Sosok yang muncul di benaknya sebenarnya adalah Gu Yanying. Iya, itu adalah kebebasan, kebebasan mutlak. Apakah dia jatuh cinta pada pandangan pertama justru karena temperamennya ini? Apakah dia ingin sekali melepaskan diri dari segala kekangan? Kamu adalah General Diamond yang baru dipromosikan. Siapa namamu? Orang yang menanyakan pertanyaan ini bukanlah Helica Verparosa. Saat itulah Li Qingshan menyadari bahwa ada tiga General Diamond di sampingnya. Salah satunya adalah seorang pria pucat dan tampan berbalut jubah. Rambut pendeknya berantakan dan matanya suram. Ini mengingatkan Li Qingshan pada vampir legendaris. Yang lainnya adalah pria botak dengan otot menonjol. Dia setinggi dua orang. Tubuhnya tampak melonjak dengan kekuatan yang tak ada habisnya dan matanya terus-menerus melonjak karena keinginan kuat untuk bertarung. Yang terakhir adalah seorang lelaki tua bungkuk. Dia sangat kecil dan kurus. Saat dia duduk di sana, dia membungkus seolah dia tidak mampu memikul beban. Punggung bungkuknya yang menonjol keluar dari pakaiannya menjadi bagian tubuhnya yang paling mencolok. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat lambat. Bahkan suaranya sangat pelan. Dialah yang menanyakan pertanyaan itu. Li Qingshan harus menarik nafas tiga kali sebelum dia selesai. Salah satu dari mereka adalah eksistensi yang berbeda dan unik. Namun, selain helika verparosa, mereka hampir diabaikan oleh Li Qingshan. Sejak dia menginjak peron dan melihat sosok merah itu, sebelum dia bisa melihat wajahnya, semua perhatiannya telah tertuju pada sosok merah terang di kegelapan ini. Tentu saja, dia bukan lagi anak gunung. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia hanya berpikir, jika yang dia lihat saat itu adalah dia, apakah dia juga akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang mulia siput naga, saya bulan utara. Saya baru saja melewati kesengsaraan surgawi dan datang menemui Ratu Laba-Laba. Li Qingshan membungkuk, dan juga Yang Mulia Batu Kuat dan Yang Mulia Bayangan Darah. Sebelumnya, Ye Mingzu telah memperkenalkan situasi dasar bawah tanah kepada Li Qingshan. Helika verparosa memiliki ilusinan General Diamond di bawah komandonya. Di antara mereka, ada yang kuat dan lemah secara alami. Yang kuat di antara mereka disebut General Diamond yang kuat. Mereka setara dengan penggarap Foundation Building tahap menengah dan akhir. Dan yang terkuat di antara yang kuat adalah tiga orang di depannya. Tidak hanya budidaya mereka mencapai puncak General Diamond, mereka juga memiliki garis keturunan kuat yang berbeda dari binatang biasa. Mereka memiliki kekuatan yang jauh di atas General Diamond biasa. Dikatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan untuk melawan beberapa General Diamond biasa. Dengan kata lain, jika mereka bergabung, mereka dapat menyapu bersih semua General Diamond di area ini. Mereka benar-benar tidak bisa diremehkan. Bahkan jika tubuh utama Li Kingshan ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Tentu saja, tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkannya juga. Kenapa kamu mencantumkan namaku di akhir? Helika Verparosa masih belum berniat berbicara. Dia diam-diam menilai Li Kingshan. Sebaliknya, Blutsado berwajah pucatlah yang membuka mulutnya untuk bertanya terlebih dahulu. Ekspresinya semakin suram. Kalau begitu, yang mulia Blutsado, menurut Anda yang mulia harus mencantumkan nama Anda yang mana? Saya bisa mengubahnya. Li Kingshan mengangkat alisnya. Saya hanya dengan santai mengatakan sesuatu, dan Anda menggunakannya untuk mencari kesalahan. Kamu benar-benar gila. Dalam istilah manusia, ini disebut unjuk kekuatan. Di antara Daemon, ini lebih merupakan cara untuk menunjukkan otoritas. Raja Kera berebut makanan kerabiasa mungkin bukan demi makan, tapi agar orang lain tahu siapa bosnya. Namun, bagaimana Li Kingshan mau mengaku kalah? Menurutku peringkat ini sangat bagus. Kata Strongstone dengan suara teredam. Kamu sangat berani. Bayangan darah menatap Li Kingshan. Di wilayah ini, sangat sedikit Dasmon atau manusia yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Li Kingshan memikirkannya. Seperti yang dikatakan Ye Mingzu, ketiga General Daemon ini tidak rukun satu sama lain. Tentu saja ini juga tidak masuk akal. Jarang sekali General Daemon dengan kekuatan yang sama bisa rukun. Mengapa kamu datang untuk bertemu? Dragon Snell sepertinya tidak mendengarkan argumen ini. Mereka bertiga mengucapkan empat kalimat sebelum dia perlahan mengucapkan satu kalimat. Saya awalnya adalah prajurit Dasmon di bawah komando Milipet, dan saya datang untuk mengklaim wilayah ini. Setelah menjawab Dragon Snell, Li Kingshan berkata kepada Blood Shadow, Saya selalu sangat berani. Aku ingin tahu seberapa kuat kamu. Strong Boulder menyeringai. Tentu saja mereka sangat berani. Li Kingshan tidak mundur sama sekali. Hanya yang lemah yang menunjukkan kelemahan, tunduk pada yang kuat agar terhindar dari bencana. Kesopanan manusia tidak populer di kalangan Dasmon. Menunjukkan kekuatan mereka atau bahkan menunjukkan keberanian adalah hal yang perlu. Oh, kalau begitu aku ingin mencobanya, kata Blood Shadow dingin. Saya benar-benar ingin tahu di mana saja Anda selama periode waktu ini. Dragon Snell akhirnya mengatakan hal lain. Saya telah berkultivasi dengan giat di pegunungan tanpa batas. Aku belum pernah mendengar namamu. Kamu sama sekali bukan Daemon yang berada di bawah tanah, jadi bagaimana kamu bisa mengklaim wilayah di bawah tanah? Millipet telah kehilangan identitasnya sebagai General Daemon, jadi dia tidak layak lagi menjadi raja. Wilayah itu telah diberikan kepada para penjelajah malam. Para penjelajah malam sudah setuju untuk memberiku wilayah mereka. Apakah aku bisa memiliki wilayah di bawah tanah mungkin bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan, kan? Bayangan darah. Li Qingshan langsung menyebut dia dengan namanya sangat bagus. Sosok blutsado menghilang, muncul di belakang Li Qingshan. Ujung jarinya yang putih-pucat berubah menjadi cakar yang tajam, menjangkau dengan kecepatan kilat. Dia benar-benar menyerang begitu dia mengatakan akan melakukannya, tanpa ragu-ragu sama sekali. Dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat itu, bahkan Li Qingshan gagal memahami gerakannya. Dia bereaksi, dan punggungnya berdenyut kesakitan. Strong Stoneh hanya menyeringai kejam. Karena dia berani memprovokasi yang kuat, dia harus menanggung konsekuensinya. Hanya dengan menanggungnya dia bisa mendapatkan rasa hormat. Jika dia tidak bisa, berarti dia idiot. Dia pantas diberi pelajaran yang kejam. Dragon Snail masih mengatur kata-katanya dengan santai, mengabaikan semua yang terjadi di hadapannya. Helica Verparosa akhirnya tertarik. Dengan dentang, cangkang mendalam penyuruh bangkit. Warnanya biru dan sedikit transparan. Segi enam yang tak terhitung jumlahnya membentuk struktur yang sempurna dan stabil, menghalangi cakar. Wajah blutsado menjadi lebih dingin. Jubahnya berkibar saat dia berubah menjadi bayangan hitam dan mengelilingi Li Qingshan. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak serangan yang dialami oleh cangkang mendalam penyuruh. Tornado hitam bersiul dan berputar, menghubungkan langit dan bumi. Ia bergegas menuju kubah dan menyebarkan awan tebal. Namun, itu bukanlah mantra kemampuan ilahi atau dharma. Itu hanya disebabkan oleh sosok blutsado. Li Qingshan berdiri di tengah badai dengan tangan disilangkan. Dia tidak bergerak sama sekali dan terlihat sangat santai. Bahkan setelah ribuan cobaan dan kesengsaraan, ia tetap kuat, tidak peduli angin apapun yang menerpanya. 383. Dia sebenarnya mampu menghadapi serangan Tuan Blutsado dengan begitu mudah. Bulan Utara sebenarnya bukanlah General Daemon biasa. Keberadaannya sendiri dapat mengubah situasi di bawah tanah. Ye Mingzu mundur ke satu sisi dan menonton dari jauh. Dia terkejut sebelum tenggelam dalam pikirannya. Dalam kegelapan, banyak pasang mata yang juga menyaksikan pemandangan mengejutkan ini. Mereka semua memiliki pemikiran berbeda. Ketika Li Qingshan masih menjadi Daemon, bahkan ketika ketiga tetua bekerja sama, mereka tidak dapat menghancurkan cangkang mendalam penyuruhnya dengan begitu mudah, apalagi sekarang dia adalah General Daemon. Mengapa kamu tidak mencoba menghancurkan cangkang mendalam penyuruh dengan kekuatan 30%? Blutsado, apakah kamu tidak makan hari ini? Apakah Anda ingin saya mencobanya? Tawas Rongstone meredam suara angin. Dia sangat ingin melihat siapa yang lebih kuat dan tangguh. Li Qingshan juga tidak tenang. Daemon kinya dengan cepat habis. Setelah mencapai level tertentu, dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan klon cerminnya, apalagi bertarung. Dan, dia tahu bahwa Blutsado telah membatasi serangannya pada area yang sangat kecil sepanjang waktu. Dia belum mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, ini adalah kota Kopweb. Oh iya, ada hal lain yang lupa aku beritahukan padamu. Aku khawatir sekali aku memberitahumu, bahkan Nyonya Ratu Labalaba tidak akan cukup berani untuk menahanku di bawah tanah lagi. Oh, bayangan darah, kembalilah. Helica Verparosa akhirnya berkata, saya ingin mendengar apa yang saya takuti. Blutsado segera kembali ke posisi semula seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya menjadi lebih dingin. Tidak ada, aku baru saja berkunjung ke Gunung Greenfin setelah masa kesengsaraan dan membalas dendam. Li Qing San memikirkannya, apa yang telah dia lakukan di Gunung Greenfin pasti tidak akan berakhir begitu saja. Dia mungkin akan segera kembali ke Dasmon. Karena dia tidak bisa merahasiakannya, dia mungkin juga menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Dia menolak untuk percaya bahwa dia akan kehilangan Jendral Daemon. Helica Verparosa tidak marah sama sekali setelah itu. Dia menolak untuk percaya bahwa Dasmon akan menggunakan dia sebagai kambing hitam dengan mudah. Kamu membunuh tetua tanaman anggur hijau. Helica Verparosa juga tercengang. Tidak, dia berhasil lolos. Apakah kamu mempermainkan kami? Kata bayangan darah dengan dingin. Wajah Helica Verparosa menjadi dingin. Saya tidak pernah mengira lelaki tua Greenfin akan bisa melarikan diri setelah dipotong menjadi dua. Namun, untungnya, mereka bertiga kebetulan bersama, jadi saya bunuh dua lainnya. Penatua makam kesepian dan penatua burung pegar emas. Siput naga bertanya perlahan. Ada juga kejutan di matanya. Tidak buruk. Bukti apa yang kamu punya? Bayangan darah bertanya. Bukti. Manusia akan segera datang untuk menanyai mereka. Sebaiknya aku pergi sekarang, jangan sampai aku melibatkan para bangsawan. Li Qingshan berbalik dan pergi. Berhenti. Li Qingshan berhenti dan berbalik, hanya untuk melihat pupil Helica Verparosa menyusut menjadi dua titik. Jika kamu berani menipuku. Siap digunakan oleh Ratu Laba-laba. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Helica Verparosa menatapnya cukup lama. Senyuman haus darah muncul di wajahnya. Bu, ini ada hubungannya dengan perjanjian para raja. Anak ini adalah sumber masalah. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Saran bayangan darah. Bayangan darah, apakah kamu takut? Helica Verparosa berbalik. Suara dinginnya membuat Blood Shadow menggigil. Dia tahu dia tidak bisa lagi ikut campur dalam masalah ini. Pengecut. Strongstone mencibir dengan keras. Lady Speeder Queen bertekad berperang. Apa yang dilakukan bulan utara sempurna sesuai dengan selera Ratu Laba-laba. Itu juga sempurna untuk seleranya. Blood Shadow hanya meminta penolakan dengan mengatakan hal seperti itu. Namun, anak ini telah membunuh seorang penggarap yayasan pendirian manusia sebelumnya, sementara dia tidak memiliki kesempatan. Bukankah dia akan membuat Ratu Laba-laba memandang rendah dirinya? Manusialah yang menginvasi dunia bawah tanah secara masal dan membunuh Dasmon. Itu adalah murid dari Istana Koleksi Pedang, Fu Qingjin. Dia bahkan menyelinap ke bawah tanah dan menggunakan sejenis dupa untuk memancing kaki seribu keluar, yang menyebabkan hal ini. Manusialah yang pertama kali melanggar perjanjian. Li Qingshan mengesampingkan masalah lain. Dia pasti menggunakan ini sebagai prasyarat. Peluangnya untuk dihianati kini semakin kecil. Mulai hari ini dan seterusnya, wilayah itu milikmu. Helika Verparosa langsung mengejar. Jika manusia datang mencari masalah, itu yang terbaik. Bahkan Raja Naga tidak mengatakan apapun tentang tindakannya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nyonya Spider Queen. Hanya ada satu hal yang membuatku tidak terlalu puas. Apa itu? Mengapa penatua tanaman anggur hijau masih hidup? Saya pasti akan memuaskan Nyonya Spider Queen. Helika Verparosa tersenyum setelahnya. Dia menganggap Li Qingshan sangat enak dipandang. Dengan bawahan yang cakep seperti dia, dia akan sedikit lebih percaya diri dalam pertarungannya melawan Komandan Daemon kamu melakukannya. Tepat ketika Li Qingshan hendak pergi, Siput Naga bertanya perlahan. Ketiga tetua bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Menilai dari penampilan Li Qingshan barusan, dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi mencapai hal itu hampir mustahil. Apakah kamu baru saja mengatakan kita harus membunuh mereka bersama-sama? Batu kuat mengerutkan kening. Ya, aku punya caraku sendiri. Li Qingshan tersenyum dan berbalik untuk pergi. Siput Naga merenung. Apakah hanya itu kekuatannya yang sebenarnya? Dia memiliki kekuatan seperti itu setelah Jika dia diberi waktu untuk berkembang, level apa yang akan dia capai? Samar-samar dia bisa melihat kebangkitan bintang baru ras Daemon. Mata Helika Verparosa berkedip-kedip, tapi dia sepertinya menyadari sesuatu. Senyumannya menjadi lebih ganas dan cemerlang. Setelah menangani masalah wilayah, Li Qingshan berhenti khawatir. Dalam perjalanan pulang, Ye Mingzu memperlakukannya dengan lebih hormat. Dia diam-diam juga mengabaikan beberapa pikiran jahatnya. Jelas sekali, dia telah mendapatkan dukungan dari Ratu Laba-laba. Jika ada yang membunuhnya, mereka pasti akan membuat Ratu Laba-laba murka. Tidak ada penjelajah malam yang dapat menanggung akibatnya, jadi kerjasama adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Kembali ke kota Black Lustre, Ye Mingzu segera pergi menyiapkan ramuan spiritual untuk transaksi pertama. Dia ingin menukarnya dengan jimat milik Li Qingshan. Saat ini, Ye Liubo memainkan peran penting. Li Qingshan tidak memahami nilai sebenarnya dari ramuan spiritual dan jimat di bawah tanah, tapi Ye Liubo tahu betul. Bukan itu saja, dia memahami pentingnya sumber daya ini bagi klan, serta kemampuan klan untuk menanggung semuanya. Dia berlidah tajam, terus-menerus mendorong garis bawah klan Spidersado, atau bahkan mendorongnya sedikit lebih jauh. Itu membuat para tetua yang bernegosiasi dengannya menatapnya dengan marah. Mereka hampir tergoda untuk menghunus pedang mereka dan menikam pengkhianat ini sampai mati. Ye Liubo tidak takut, saat Li Qingshan duduk di dekatnya di belakangnya. Dia dipenuhi dengan keyakinan, dengan putus asa menunjukkan nilainya sebagai seorang pelayan. Dia juga menganggap ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam. Dia bahkan menggambar harta karun misterius yang bertuliskan, Jika kamu tidak ingin bernegosiasi, aku akan mencari klan lain untuk diajak bekerja sama, memaksa para tetua penjelajah malam berubah menjadi ungu. Jimat dan artefak spiritual dalam jumlah besar memang telah melampaui nilainya. Hal ini mempunyai arti strategis yang besar. Jika bukan karena Ye Mingzu telah kembali dari kota Kokweb dan memberitahu mereka bahwa Li Qingshan telah menarik perhatian Ratu Laba-laba, mereka benar-benar akan mempertimbangkan untuk berselisih dengannya. Pada akhirnya, Li Qingshan lah yang tidak tahan lagi. Jimat bermutu tinggi akan ditukar dengan bunga empedu ular yang berumur seribu tahun. Bahkan jika itu adalah perampokan terbuka, itu tidak akan terlalu kejam. Dia berdehem. Liu Bo, hormat, hormat. Dia tidak terlalu peduli dengan satu atau dua Jimat bermutu tinggi. Klan Spider Shadow akan memiliki kegunaan lain di masa depan. Terlalu menekan mereka bukanlah hal yang baik. Ye Liu Bo menatap Li Qingshan dengan marah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menurunkan harga, dan baru pada saat itulah para tetua meringankannya. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Artinya, mereka menukarnya dengan harga minimal. Li Qingshan memperoleh sebelas ramuan spiritual, dan tidak satupun yang berusia kurang dari 500 tahun. Di atas tanah, bahkan 100 Jimat tidak akan cukup untuk ditukar dengan satu Jimat pun. Itu benar-benar untung besar. Setelah menjadi General Daemon, dia memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk kualitas dan kuantitas ramuan. Meskipun obat mujarab seperti Ki Gathering Pils dan Ki Amassing Pils masih diproduksi, efisiensinya masih belum sebaik saat ia menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dari Daemon General hingga Daemon Commander, dia harus melewati satu milenium. Pil yang didapatnya hanyalah secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Kini setelah dia akhirnya menemukan cara baru, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Saya bisa hidup selama seribu tahun. Li Qingshan tiba-tiba sadar kembali. Tanpa disadari, umurnya sudah seribu tahun. Perasaan seperti ini sangat aneh. Liriknya berbunyi, pinjam 500 tahun lagi dari surga, tapi dia telah mencapai angka dua kali lipat, jauh melebihi harapan besar manusia. Apa yang akan dia lakukan selama seribu tahun ini? Begitu dia memikirkan pertanyaan ini, dia agak bingung. Namun, dia segera sadar. Tentu saja, dia akan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Di kehidupan sebelumnya, dia telah membaca banyak buku tentang betapa menyakitkannya berumur panjang. Evaluasinya hanya empat kata, mengerang tanpa penyakit. Apa yang ingin dia lakukan, bahkan seribu tahun pun tidak akan cukup untuk dilakukan. Putriku sayang, jangan merasa sedih. Ini hanya tindakan sementara. Kamu tahu bahwa aku selalu sangat menyayangimu. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan wilayah itu kepadamu. Anda perlu melakukan semua yang anda bisa untuk memenangkan hati dia. Sebaiknya kamu bisa membuatnya jatuh cinta padamu. Aku tahu dia juga menyukai wanita. Ini akan membawa manfaat besar bagi seluruh klan speeder Sado kita. Di wilayah ini, dia pasti akan menjadi sosok kuat yang tidak akan kalah dari ketiga tuan di masa depan. Ye Mingzu memanggil Ye Liu Su ke satu sisi dan berkata dengan sungguh-sungguh sambil mengambil keuntungan dari negosiasi. Saya tidak pernah tahu cara memenangkan hati orang lain. Apakah kita harus mengandalkan Daemon dan tidak memperjuangkannya dengan kultivasi kita sendiri? Selama kita masih tinggal di wilayah ini, status orang lain tidak akan pernah lebih tinggi dari Daemon. Anda perlu memahami ini. Klan Batsado hanya cukup berani untuk bertindak sombong karena Tuan Blutsado. Selama Anda melakukannya dengan baik, posisi ibu pemimpin akan menjadi milik Anda di masa depan. Hak apa yang dimiliki seorang pelayan untuk mewarisi posisi ibu pemimpin? Saya belum bekerja terlalu keras demi menjadi ibu pemimpin, tetapi demi memungkinkan penjelajah sepanjang malam melihat bintang dan bulan lagi. Tatapan Ye Liu Su bertekad, penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Identitasnya sebagai pelayan tidak berubah sama sekali. Kamu ingin pergi ke atas tanah? Mungkin akan ada peluang segera. Perang antara manusia dan Daemon sudah dekat, tapi jangan menganggap ini sebagai hal yang baik. Jika perang benar-benar terjadi, kami pasti akan berjuang di garis depan. Kita bisa melemparkan diri kita ke dalam tubuh manusia, diam. Bahkan sebelum Ye Liu Su bisa menyelesaikannya, Ye Ming Su sudah mencengkeram lehernya. Menurutmu mengapa kita terpaksa bersembunyi di bawah tanah? Itu semua karena manusia. Di mata Daemon, kita hanya diperlakukan sebagai ras khusus yang perlu dikendalikan dan dibatasi. Namun, di mata manusia, kita tetaplah alien. Kita harus dibantai, atau kita harus diperbudak. Apakah kamu mengerti? Jika kamu berani mengucapkan kata-kata itu lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. 384 Ia nyonya, Ye Liu Su menutup matanya, tapi dia menolak menerimanya di dalam. Putriku yang baik, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu akan mengerti di masa depan. Ye Ming Su melepaskannya dan dengan lembut menyentuh wajah Ye Liu Su. Setelah menyelesaikan kesepakatan, Li Qing Shan segera memulai perjalanan pulang. Setelah tergores beberapa ratus kali oleh Blood Shadow, banyak Daemon Ki miliknya telah habis. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan klon cerminnya lebih lama lagi. Kota Black Lustre benar-benar lenyap ke dalam kegelapan di belakang mereka, dan suara air terjun semakin dekat. Mereka bertiga berjalan melawan arus, dan setelah satu jam, Li Qing Shan tiba-tiba berhenti. Ada apa, Tuan? Ye Liu Bo bertanya. Ye Liu Su mengerutkan kening, seolah dia merasakan sesuatu juga. Huff, kamu hanya menghantuiku. Ayo pergi. Li Qing Shan menjemput Ye Liu Bo dan mempercepatnya. Blood Shadow membuka jubahnya dan bersiul ke air terjun. Dia seperti kelelawar hitam besar. Mulutnya, membuat wajah tampannya terlihat sangat garang. Dia berkata, Bulan Utara, apakah kamu cukup berani untuk melawanku? Biarkan saya melihat kemampuan Anda dalam membunuh para tetua dari tiga gunung. Suaranya tidak nyaring, tapi menembus gua seperti pedang tak kasat mata, mencapai telinga Li Qing Shan dan menghasilkan dengungan yang menusuk telinga. Kamu cukup berani untuk memburuku. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman Buspider Queen? Li Qing Shan berseru, hembusan angin liar yang terbungkus bila angin keluar dengan suaranya. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan menghisap setiap tetes darahmu agar kamu memahami konsekuensi dari menyinggung perasaanku. Blutsado membuka jubahnya dan menghancurkan bila angin. Dia tidak melambat sama sekali. Aku tidak punya waktu untuk mempermainkanmu seperti itu. Saat mereka berbicara, jarak antara mereka menyusut setengahnya. Dibandingkan dengan Blutsado, ketiganya bergerak dengan kecepatan yang bukan apa-apa. Mereka sangat lambat. Kalian pergi dulu, aku akan menghadapinya. Li Qing Shan berhenti dan berbalik. Dia menyerahkan seratus kantong harta karun dan pedang kepada Ye Liubo, lalu melemparkan Ye Liubo ke Ye Liusu. Tuan, saya dapat membantu Anda. Ye Liusu memegang pedang melengkung di tangannya. Jarang sekali kamu memiliki kesetiaan seperti itu, tapi targetnya adalah aku. Lindungi Liubo dan dirimu sendiri. Ini adalah perintah. Ye Liusu tidak mengatakan apapun dan segera pergi. Li Qing Shan berbalik dan terbang menuju gua terdekat. Blutsado tiba dalam sekejap, hampir tanpa ragu-ragu. Dia segera mengejar Li Qing Shan. Saat ini, aura Li Qing Shan tiba-tiba menghilang. Permainan anak-anak. Bayangan darah mencibir. Gelombang suara menyebar seperti filter halus, tanpa meninggalkan celah. Segera, sosok Li Qing Shan muncul. Saat pengejaran berlanjut, jarak antara mereka berdua dengan cepat memendek. Angin bersiul, dan sosok itu bergerak dengan cepat. Di mata Li Qing Shan, gua yang dalam itu seperti roller coaster, bergelombang dan menggeliat seperti usus. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya. Gua di depannya terputus. Itu adalah jalan buntu. Li Qing Shan menghela nafas. Ini tentang waktu. Dia menekankan tangannya ke dinding batu. Blutsado sudah merasakan situasi di dalam gua. Sudut mulutnya melengkung, dan dia langsung berubah menjadi gua. Dia melihat Li Qing Shan seribu kaki jauhnya. Baginya, jarak ini bisa ditempuh dalam waktu singkat. Gemuruh. Getaran memenuhi gua, retakan seketika menutupi dinding batu, dan ribuan kilogram tanah serta bebatuan berjatuhan. Wajah mengejek Li Qing Shan. Asap dan debu mengepul, dan deteksi gelombang suara terhenti. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Blutsado maju bukannya mundur. Sosoknya berubah dengan cepat, dan dia berubah menjadi bor hitam dan merah, menembus lapisan tanah dan bebatuan. Batuan raksasa hancur menjadi debu seperti bongkahan tanah. Tetapi ketika dia sampai di kedalaman gua, Li Qing Shan telah menghilang, seolah-olah dia telah menguap ke udara tipis. Melepaskan gelombang kejut ini telah menghabiskan aura iblisnya yang terakhir. Avatar cermin tidak dapat mempertahankannya, dan menghilang secara alami. Bagus sekali, saya sudah ingat nama ini, dan baunya. Bulan utara, cepat atau lambat aku akan merasakan rasa darahmu. Kemarahan melintas di wajahnya. Blutsado mengangkat kepalanya dan mengendus, memperlihatkan taringnya dengan senyuman garang. Dia melemparkan jubahnya, berbalik, dan pergi. Titik-titik. Tuan akan baik-baik saja, kan? Ye Liu Bo berkata dengan cemas. Ye Liu Su tetap diam. Dia pergi untuk memancing musuh pergi, dan membiarkan pelayannya melarikan diri. Monster seperti ini? Bukan, orang seperti ini, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di lautan bunga kupu-kupu biru, Li Kingshan membuka matanya. Seringai di wajahnya masih belum hilang. Jika tubuh aslinya ada di sini, dia pasti akan melawan Blutsado. Melirik Little N, yang sedang fokus menempa artefak, Li Kingshan menutup matanya lagi. Semua pil di dalam kantong harta karun milik Lonegrave Elder dan Golden Vision Elder telah memasuki perutnya. Dia telah membersihkan semua yang dikumpulkan kedua sekte selama bertahun-tahun. Setelah menjadi General Diamond, kemampuan pencernaannya menjadi lebih kuat. Pil-pil tersebut diubah menjadi key spiritual, mendorong lapisan ketiga metode penindasan laut penyuruh. Mata Li Kingshan tiba-tiba terbuka. Dia mengulurkan tangannya ke dadanya, dan tablet Scarlet Wolf menyala dengan cepat. Ini adalah panggilan mendesak dari penjaga Hawk Wolf. Li Kingshan mengulurkan jarinya dan menyentuhnya dengan lembut. Tablet kembali normal. Jika dia tidak menjawab, dia akan dianggap mati saat menjalankan tugas, jadi Li Kingshan membawanya sepanjang waktu. Tentu saja, apa yang terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan ketiga tetua? Terserahlah, aku akan menyelesaikan latihan metode penekanan laut penyuruh terlebih dahulu. Saya masih harus menunggu mereka kembali. Dia tenggelam dalam pikirannya sekali lagi. Entah sudah berapa lama, semua pilnya sudah dikonsumsi. Sehelai ki spiritual mengamuk di seluruh tubuh Li Kingshan. Jika bukan karena tubuhnya yang cukup kuat, kekuatan ini saja sudah cukup untuk meledakkannya berkeping-keping. Inti daemon penyuruh berputar dengan cepat, membentuk pusaran besar di atas lautan ki miliknya. Ia menyedot ki spiritual helai demi helai. Ki spiritualnya menurun, tetapi inti daemon penyuruh bersinar semakin terang. Ketika untayan terakhir ki spiritual terkuras, inti daemon penyuruh telah bersinar seperti matahari biru, bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahayanya kuat, tapi tidak menyilaukan. Itu dipenuhi dengan aura yang tenang, seolah-olah tidak bisa bergerak selama puluhan ribu tahun. Di dalam gua, Li Kingshan bergidik. Rambut merahnya menari-nari seperti api saat cahaya biru memenuhi seluruh gua. Daemon ki yang luar biasa bangkit. N kecil menyimpan tasbih yang telah dia perbaiki dan putar. Kaki seribu yang tertidur juga terkejut saat bangun. Dalam istilah manusia, setan harimau dan setan lembu adalah praktisi tubuh, sedangkan penyuruh adalah praktisi ki. Itu adalah inti sebenarnya dari budidaya Li Kingshan sebagai dasmon. Di lautan ki-nya, inti daemon penyuruh naik turun. Tiba-tiba muncul retakan di permukaannya sehingga menimbulkan suara retakan. Itu runtuh dengan keras, menimbulkan gelombang besar saat lautan ki-nya melonjak. Li Kingshan mengintip ke dalam tubuhnya dan melihat inti dasmonnya yang bulat sempurna telah berubah menjadi bentuk cangkang kura-kura. Tingginya seperti langit dan datar seperti tanah. Di punggung kura-kura, dia melingkari gundukan tanah. Prasasti yang dalam saling bersilangan, beraneka warna saat beredar di empat musim. Di dalam cangkang kura-kura, samar-samar, ada sesuatu yang akan terjadi. Dia sampai pada suatu pemahaman. Itu adalah kepala, ekor, dan anggota badan penyuruh. Namun karena budidayanya yang kurang memadai, cangkang penyumasi berantakan. Itu belum memadatkan bentuk aslinya. Tetapi meskipun demikian, Diamond King-nya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indranya juga berlipat ganda, dunia di matanya menjadi sangat berbeda. Banyak informasi berantakan muncul di kepalanya, membuatnya merasa bingung. Namun, mereka secara samar-samar menunjukkan perubahan nasib dan pasang surut nasib. N kecil pernah bercerita tentang perasaannya saat dia melakukan ramalan. Dia mengerti bahwa dia berada dalam kondisi yang sama. Dalam kaleidoskop yang berputar tanpa henti. Seolah-olah ada dunia lain di sana, sebuah dunia mendalam yang sulit dihubungi oleh para penggarap biasa. Penyuruh mengetahui keberuntungan dan kemalangan. Ia percaya tanpa kata-kata. Setelah melepaskan diri dari keadaan itu, Li Qingshan tiba-tiba menjadi yakin. Wang Pusi memanggilnya kembali dengan tergesa-gesa justru karena ketiga tetua. Keyakinan ini tidak berdasar, namun tegas dan tidak tergoyahkan. Li Qingshan tersenyum. Akhirnya, dia maju selangkah lagi. Itu daemon kituan, kata Ye Liubo dengan terkejut dan gembira. Ye Liusu menganggap ini agak aneh. Kenapa dia lebih unggul dari mereka? Namun, ketika dia memikirkan berbagai kemampuannya, dia tidak mengambil hati. Dia merasa nyaman karena suatu alasan dan mempercepat langkahnya. Menguasai, Ye Liubo terbang ke pelukan Li Qingshan. Li Qingshan menepuk punggungnya. Kamu telah kembali. Ye Liubo awalnya ingin memberinya ciuman Perancis lagi, tetapi ketika dia bertemu dengan matanya yang jernih dan tidak terpengaruh, dia takut untuk bertindak karena suatu alasan. Dengan patuh. Ye Liusu bahkan lebih sensitif. Yang dia rasakan hanyalah Li Qingshan telah kehilangan sebagian dari kekerasan dan ketidaksabarannya. Sebaliknya, dia memperoleh rasa kedewasaan dan kebijaksanaan. Tekanan yang dirasakannya dari pria itu tampaknya telah berkurang secara signifikan, namun pria itu bahkan lebih tak terduga. Dia tidak berani berlama-lama, dan ada juga perasaan kekuatan yang tak tertandingi. Dia juga memanggil. Tuan, bayangan darah. Aku sudah melepaskannya. Aku tidak punya waktu untuk menyianyaiakannya. Benar? Aku harus keluar dan menyelesaikan misi yang diberikan kepadaku oleh nyonya ratu laba-laba. Dunia bawah tanah akan tetap dikelola olehmu, Raja Ye. Liu Su, jangan biarkan siapapun mengganggu budidaya kaki seribu. Apa? Tidak? Terlalu berbahaya di atas tanah. Ye Liubo menjadi pucat karena ketakutan. Dunia di atas tanah dipenuhi oleh manusia penggarap. Di matanya, itu dipenuhi dengan niat membunuh dan sangat berbahaya. Ini sama dengan cara para penggarap di atas tanah memandang dunia bawah tanah. Aku punya rencanaku sendiri. Benar? Seratus kantong harta karun yang kita sepakati. Li Qingshan mengeluarkan seratus kantong harta karun yang ukurannya hampir sama dan menyerahkannya kepada Ye Liubo. Terima kasih, Tuan, tapi. Tidak ada tapi. Ya, ekspresi Ye Liubo penuh dengan keluhan. Anda dapat mencoba pil ini. Pil ini mungkin dapat membantu Anda menghadapi kesengsaraan surgawi. Li Qingshan mengeluarkan pil roh sejati dari seratus kantong harta karunnya dan meletakkannya di tangan Ye Liubo. Meskipun dia tidak tahu seberapa efektif pil yang dimurnikan untuk pembudidaya manusia terhadap penjelajah malam, karena ada kata, manusia, di dalamnya, pil itu masih ada gunanya. Selain meningkatkan budidayanya sendiri, beberapa bawahan yang cakep juga penting. Klon cermin memang bagus, tetapi mereka tidak mampu mengurus semuanya. Jika Ye Liubo bisa menjalani kesengsaraan surgawi, maka perdagangan bawah tanah bisa diserahkan padanya. Dia tidak harus mengurus semuanya sendiri. Tatapan Ye Liusu tertuju pada pil roh sejati. Dia menghela nafas dengan takjub, sebenarnya ada pil yang menakjubkan di dunia ini. Ye Liubo menjadi sangat tersentuh hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia memahami nilai pil itu bahkan tanpa mengatakannya. Apa yang salah? Li Qingshan melihat bagaimana mata Ye Liubo memerah dan agak terkejut. Sejak saya masih muda, tidak ada yang pernah memperlakukan saya dengan baik. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Tuan. Li Qingshan agak malu. Seringkali, yang pertama dia pertimbangkan adalah manfaat dan keuntungan. Namun, tidak ada hubungan murni yang dapat sepenuhnya mengabaikan manfaat di dunia. Sekalipun memang ada, ia akan rapuh dan rapuh. Orang-orang saling membutuhkan, sehingga mereka akan membentuk ikatan. Karena mereka tidak lagi saling membutuhkan, mereka akan menghapus aliansi tersebut. Itu selalu menjadi logika dunia. Yang diinginkannya bukanlah seorang Tuan yang sepenuh hati memikirkan pelayannya, melainkan seorang Tuan yang dipercaya dan dibutuhkan oleh pelayannya, sehingga ia menerima kesetiaan tersebut dengan tenang. 385 Tersentuh, Ye Liubo menciumnya lagi, tapi Li Qingshan menghentikannya dengan tangannya. Dia tersenyum. Itu tergantung pada kinerjamu. N. Kecil memperhatikan dengan penuh minat. Dia tidak bisa menyesatkan seorang anak. Sesampainya di permukaan, sinar matahari sangat menyelaukan. N. Kecil, bagaimana pemurnian tasbihmu? Saya hanya menyempurnakan satu saja. N. Kecil menghitung lima tasbih di tangannya. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Li Qingshan menyentuh rambutnya yang seperti rumput laut. N. Kecil mengangkat kepalanya. Mata gelapnya mencerminkan wajahnya yang biasa. Li Qingshan mengusap pipinya. Huh, kehidupan pria tampan itu seperti mimpi. Kemana saja kamu selama ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Di lantai tertinggi penjaga Hawkwolf di prefektur Clear River, jendela setinggi langit-langit memenuhi seluruh ruangan. Namun, Wang Pusi duduk di kursi bersandaran tinggi. Ekspresi dan sikapnya selalu dingin dan serius saat dia mengamati Li Qingshan di hadapannya. Dia berjuang untuk membayangkan apa yang istimewa dari dirinya sehingga Gu Yanying akan memperlakukannya secara berbeda. Jenius. Dia telah melihat lebih banyak orang jenius seperti itu daripada anjing. Hanya N kecil yang punya kesempatan. Namun, hanya dalam waktu dua tahun, ia memang telah berkembang cukup pesat. Dia benar-benar memberikan rasa kemantapan dan ketenangan yang tak terlukiskan saat dia berdiri di sana dengan normal. Tentu saja untuk menyelesaikan misinya, kata Li Qingshan seolah itu adalah fakta. Kamu baru menyelesaikan misi ini. Wang Pusi menepuk dokumen misi tipis di atas meja. Awalnya, Li Qingshan berencana menyelesaikan semua misi setelah menangani masalah di bawah tanah, tetapi dia dipanggil kembali dengan tergesa-gesa, jadi dia jelas menyelesaikan sangat sedikit misi. Ada pengumpulan informasi juga, sebuah ide terlintas di benak Li Qingshan. Mengumpulkan informasi. Saya seorang novelis, kata Li Qingshan serius. Dia menatap ke depan. Novelis omong kosong. Kamu penjaga Hawku Wolf. Komandan, bahkan kamu tidak bisa meremehkan sekolah novel. Hehe, Li Qingshan teringat alasan buruk yang diberikan Liu Chuanfeng padanya saat pertama kali bertemu dengannya. Apa yang Anda tertawakan? Sekarang, saya tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal. Pergi dan selesaikan misi ini. Wang Pusi mengeluarkan dokumen misi dari Laci. Dia melemparkannya ke atas meja di depan Li Qingshan. Gunung Greenfin telah diserang, dua master sekte telah terbunuh, balas dendam para dasmon bawah tanah. Kata-kata ini segera muncul dan mendarat di mata Li Qingshan. Benar saja, itu seperti yang diharapkan. Membolak balik halaman demi halaman, Zhang Xuan menjelaskan sebab dan akibat dari insiden tersebut dengan sangat rincin. Ketika dia membuka halaman terakhir, itu adalah lukisan yang digambar Cu dan Xing, dan itu segera menarik perhatian penuhnya. Itu benar. Orang yang melakukan kejahatan ini adalah monster ini. Dia berada di alam umum iblis, jadi dia seharusnya sudah melewati kesengsaraan surgawi belum lama ini. Itu mungkin bukan binatang biasa. Kemungkinan besar dia adalah keturunan berdarah campuran dari monster yang kuat. Wang Pusi memperhatikan ekspresi aneh Li Qingshan, tapi dia salah menilai pikiran Li Qingshan. Heh, aku sangat tampan. Sudut bibir Li Qingshan bergerak-gerak, dan dia menahan senyumannya. Dia berkata dengan tegas, dengan kultivasi saya, saya tidak bisa menghadapi Dasmon sekuat itu. Mengapa Anda mengatakan dia adalah keturunan berdarah campuran? Ini hanya penyelidikan. Hua kecil telah melihat tubuh aslinya sebelumnya, dan bahkan ada catatannya. Tubuh aslinya memiliki tanduk sapi dan ekor harimau. Dia bahkan memiliki wujud dasar manusia. Kemungkinan besar dia adalah keturunan sapi. Dasmon dan Dasmon Harimau. Analisis yang brilian, Li Qingshan bertepuk tangan di dalam sebelum memasukkan dokumen itu ke dalam kantong seratus harta karunnya. Menyelidiki kasus pembunuhannya sendiri terasa seperti alur cerita drama detektif. Akankah polisi pada akhirnya menjadi pembunuhnya? Ya, aku akan melakukannya sekarang. Tunggu, Wang Pusi bersandar di kursinya. Tiba-tiba, dia teringat instruksi Gu Yanying. Dia menghentikan Li Qingshan. Jangan lupa menulis laporan. Laporan, mengapa saya perlu menulis laporan? Li Qingshan melihat ke belakang dengan terkejut. Karena ini misi investigasi dan bukan liburan, tentu saja kamu harus menulis laporan. Baiklah, aku mengerti. Li Qingshan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dengan santai menuliskannya dan menanganinya. Kamu harus menambahkan pendapatmu sendiri. Tidak kurang dari sepuluh ribu kata. Wang Pusi menambahkan. Karena itu adalah instruksi Komandan Gu, terlepas dari apakah dia bisa memahami makna di baliknya, dia harus menyelesaikannya seratus persen. Bagaimanapun, dia tidak perlu menyelesaikannya. Bang, Li Qingshan mengingat kembali dan membanting meja. Komandan Wang, kamu tidak main-main denganku, kan? Siapa yang perlu menulis begitu banyak kata dalam laporan? Kamu seorang novelis, kan? Uh, jadi bagaimana kalau aku? Jika ya, menyahlah dan tulislah. Saya tidak akan memaafkan Anda jika Anda melewatkan satu katapun. Aura dingin Wang Pusi melonjak. Bang, Li Qingshan terbang ke dinding koridor dan pintu tertutup di depannya. Li Qingshan menghela nafas. Novelis juga manusia. Menulis sepuluh ribu kata, bukankah itu meminta nyawanya? Pada saat ini, dua sosok familiar muncul di hadapan Li Qingshan, menatapnya dengan heran. Kamu, Diawfei, dan pahlawan hebat Yu. Li Qingshan berkedip dan melihat wajah mereka. Mereka sebenarnya adalah dua orang familiar yang sudah lama tidak diatemui. King Qingshan, aku diperintahkan untuk menyelidikinya bersamamu. Sebagai kakak senior pertama dari Gunung Greenfin, Diawfei pasti akan terlibat dalam kasus ini. Benar-benar, Anda adalah penjaga Scarlet Wolf sekarang. Selamat. Li Qingshan melihat seragam Diawfei. Saya yang seharusnya memberi selamat kepada Anda. Praktisiki lapisan ke delapan. Bagaimana Anda berkultivasi? Diawfei dipenuhi rasa tidak percaya. Saat itu di kapal naga, Li Qingshan hanyalah seorang praktisiki lapisan pertama, seorang praktisiki kecil yang tidak berarti. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah mengalami perubahan besar. Saya hanya berkultivasi dengan santai. Oh benar, kali ini saya serahkan laporannya kepada Anda. Li Qingshan tersenyum gemilang sambil melingkarkan lengannya di leher Diawfei seolah dia sangat akrab dengannya. Maaf, saya sangat ingin membantu Anda, tetapi Komandan Wang telah memerintahkan secara khusus bahwa hanya Anda yang boleh menulis laporan ini. Tidak ada orang lain yang boleh mengganggunya, kata Diawfei dengan tidak wajar. Meskipun dia bisa merasakan aura Li Qingshan menjadi lebih tenang sekarang, perasaan saat itu terlalu dalam. Dia tidak tahan menghadapi harimau ganas. Baik-baik saja maka, sudut bibir Li Qingshan bergerak-gerak. Dia melepaskan Diawfei. Pahlawan hebat Yu, kenapa kamu datang juga? Oh benar, apakah kamu terluka di Gunung Greenfin? Untungnya, saya tidak terluka. Sudah dua tahun, dan Anda sudah dewasa. Saya datang untuk mencari perlindungan dengan Zijian. Apakah kamu masih ingat gadis itu? Yu Sukuang melirik Diawfei dari sudut matanya. Tentu saja, dia jenius dari seratus aliran pemikiran kami. Sayang sekali kamu terlalu tua, jadi kamu tidak bisa bergabung dengan seratus aliran pemikiran. Tidak apa-apa, kamu masih bisa berkultivasi di prefektur Clear River. Jika kamu butuh bantuanku, beritahu aku. Terima kasih, tapi aku harus kembali ke Gunung Greenfin. Yu Sukuang berseri-seri. Benar saja, dia masih belum melupakan teman lamanya. Setelah itu, dia menjadi tidak berdaya. Itu akan berbahaya. Ketua Sekte telah mengeluarkan surat panggilan, memanggil kembali semua murid. Jika kamu tidak kembali, kamu akan dianggap sebagai pengkhianat. Maksudmu Penatua Greenfin telah kembali ke Gunung Greenfin lagi? Mata Li Kingshan sedikit berkedip saat dia bertanya perlahan. Ya, Yu Sukuang menunduk dan menghela nafas. Dia Ofei tiba-tiba menggigil. Pada saat itu, dia merasa seperti berada di bawah cakar harimau, menggigil. Namun perasaan itu hanya bertahan sesaat. Ketika dia sadar kembali, yang dia dengar hanyalah senyuman Li Kingshan. Sepertinya aku punya laporan untuk ditulis. Apakah itu kesan yang salah? Ayo pergi. Li Kingshan menguap dan menggeliat. Orang tua itu benar-benar tidak menganggap serius kata-kataku. Tapi tidak apa-apa juga. Di aula bawah, N kecil duduk di bangku untuk beristirahat, bersandar pada tangannya sambil menunggu Li Kingshan. Dia mengayunkan kakinya. Tiba-tiba, telinganya bergerak-gerak. Dia mendengar suara yang menurutnya agak familiar. Setelah itu, dia langsung mengingat nama dan penampilan orang tersebut. Zijian, sebaiknya kamu tetap di sini. Gunung Greenfin terlalu berbahaya. Mungkin Dasmon itu akan kembali. Kamu belum melihatnya? Jadi kamu tidak tahu betapa menakutkannya Dasmon itu? Bujuk Yulian dengan susah payah. Bagaimana aku tidak tahu betapa menakutkannya Dasmon? Justru karena ada bahaya maka aku ingin pergi melihatnya. Saya sudah mengambil keputusan. Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Yu Zijian sedikit mengernyit. Dia bertekad. Sudah dua tahun. Dia juga ingin kembali dan melihatnya. Yulian gagal membujuknya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Tatapannya melayang ke olah tanpa tujuan, dengan cepat melewati sosok kecil. Hmm. Yulian membuang muka lagi, pada akhirnya menatap wajah N kecil. Meskipun dia tidak memiliki ingatan Little N yang mengesankan, Little N telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi. Kamu, itu. Kakak perempuan pertama, kamu di sini juga. Apakah kalian saling kenal, kakak senior? Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, mereka bukanlah orang asing. Yu Zijian pernah mendengar tentang Little N, jenius terhebat dari seratus aliran pemikiran. Murid utama aliran Buddha jelas berhak disebut sebagai kakak perempuan pertama. Kakak perempuan pertama, praktisiki lapisan ke sepuluh. Yulian awalnya terkejut sebelum menjadi terkejut lagi. Aura yang dia keluarkan jelas setelah mencapai puncak praktisiki, lapisan ke sepuluh. Jika bukan karena dia begitu istimewa, dia pada dasarnya akan curiga bahwa dia telah salah mengira dia sebagai orang lain. Yulian berjongkok, apakah kamu masih mengingatku? Saya Yulian. Dimana Niu Juxia? Bukankah dia bersamamu? Ya, kaulah pengantar barangnya. Kamu bisa bicara. Tadi sangat menyenangkan. Ya ampun, Zijian, apa yang kamu lakukan? Yulian sangat gembira, tapi dia merasakan pergelangan tangannya menegang. Melihat ke belakang, dia melihat ekspresi Yuzijian telah berubah. Dia menjadi sangat serius. Kakak senior, apakah kamu berbicara tentang Niu Juxia? Dia adalah anak yang kuceritakan padamu, yang bersama Niu Juxia. Dia sangat cantik, tapi dia tidak bisa bicara. Dia bisa bicara sekarang. Oh iya, kenapa kamu ada di sini? Apakah anda benar-benar berada di lapisan ke sepuluh? Yuzijian melepaskan tangan Yulian. Awalnya, kepalanya berantakan. Berbagai pemikiran melintas di kepalanya, seolah-olah dia mendapat inspirasi sekilas. Itu sangat penting, tapi dia tidak dapat memahaminya bagaimanapun caranya. N kecil, ayo pergi. Saat ini, mereka bertiga turun. Li Qingshian berseru dari jauh, dan N kecil melompat dari bangku cadangan dan berlari untuk meraih tangan Li Qingshian. Li Qingshian melirik Yuzijian sebelum melambaikan tangannya dan memanggil awan. Setelah menjadi General Daemon dan mencapai lapisan ketiga penyuruh, menggunakan teknik air terasa semudah mengedipkan mata. Awan yang dia panggil besar dan bagus, jadi dia bahkan harus mengendalikannya sedikit. Yusukuang melihat bagaimana Yuzijian berdiri di sana tanpa bergerak, jadi dia mengira Yulian sudah meyakinkannya. Dia memanggil Yulian, tapi Yulian juga agak bingung, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu dalam. Mereka menaiki awan dan hendak terbang. Kilatan inspirasi muncul di kepalanya, menghubungkan semuanya. Yuzijian tiba-tiba berbalik dan memanggil punggung Li Qingshian. Tidak, Juxia. 386. Yusukuang terkejut. Dia memandang Li Qingshian. Yulian bertanya-tanya mengapa N kecil bersama Li Qingshian, tapi dia sepertinya memahami sesuatu sekarang. Hanya dia Ofei yang bingung. Untuk apa kamu berteriak? Apa Anda mau ikut dengan saya? Li Qingshian perlahan berbalik. Suaranya mantap dan ekspresinya natural. Setelah menjalani pembaptisan dua identitas, setidaknya dia bisa dianggap sebagai seorang aktor. Dia tidak akan menyerahkan dirinya hanya karena seorang gadis kecil memanggilnya seperti itu. Kamu, Yuzijian menatap Li Qingshian dengan saksama. Dia berjalan selangkah demi selangkah, tetapi hatinya agak ragu-ragu. Jika kamu tidak pergi, maka kami pergi dulu. Li Qingshian menghela nafas lega di dalam. Tampaknya, dia juga tidak terlalu yakin. Aku akan pergi. Yuzijian melompat. Dia menolak untuk membiarkannya pergi begitu saja. Dia duduk di samping Li Qingshian dan terus menatapnya, seperti pendekar pedang yang mencari celah pada lawannya. Yusukuang melirik Yulian, dan Yulian menundukkan kepalanya. Awan itu melesat. Rambut panjang dan pakaiannya acak-acakan tertiup angin. Dalam sekejap mata, prefektur Clear River telah menyusut menjadi bagian kecil, menghilang ke cakrawala. Pahlawan hebat Yu, jangan bilang putrimu menyukaiku. Li Qingshian merasa tidak nyaman di bawah tatapan Yuzijian. Zijian, jangan kasar. Yuzukuang memarahi. Ayah, beritahu aku, Yuzijian menunjuk ke arah Li Qingshian. Memberitahu apa, Yuzukuang mengerutkan kening dengan sangat serius. Di Gunung Greenfin, Aula Utama berdiri megah. Melalui beberapa metode yang tidak diketahui, ia sebenarnya telah kembali ke keadaan semula. Rekan Fu, istana koleksi pedang benar-benar memenuhi reputasinya dengan tekniknya yang menakjubkan. Rambut dan janggut Greenfin Elder kusut, bersinar seperti perak. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti seorang pertapa, seseorang yang memiliki kebajikan dan prestise yang tinggi. Namun, matanya dipenuhi rasa hormat saat dia melihat pemuda di hadapannya. Bahkan ada sedikit sanjungan. Tidak peduli betapa megahnya strukturnya, ia tidak bisa lepas dari nasib Ruinsen. Fu Qingjin berjalan melewati Aula. Seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan oleh tetua tanaman anggur hijau. Dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh sikap yang merendahkan. Penatua Greenfin mengerutkan kening, tetapi dia masih bertanya dengan sopan, apakah Dasmon itu benar-benar akan datang? Saya akan. Setan-setan jahat semuanya sombong, dan dia adalah yang paling sombong di antara setan-setan sombong. Kilatan cahaya melintas di mata Fu Qingjin. Momen yang tajam membuat Greenfin Elder menggigil ketakutan, tapi itu juga sedikit menenangkannya. Kamu punya tamu. Sosok Fu Qingjin berangsur-angsur menghilang saat dia kembali ke penampilannya yang putus asa dan lelah. Dia melangkah ke dalam kehampaan. Pemimpin sekte, kakak senior diao dan kakak senior yu telah kembali. Ada juga penjaga Hawku Wolf yang mengatakan ingin menyelidiki kematian kedua lelaki tua itu. Pada saat ini, seorang murid melaporkan dengan tergesa-gesa. Penatua Greenfin berseri-seri dengan gembira pada awalnya sebelum mengerutkan kening lagi. Penjaga Hawku Wolf Li Qingjin naik ke peron dan mengangkat kepalanya untuk melihat aula besar yang telah dia hancurkan secara pribadi. Dia sedikit terkejut juga, menganggapnya menarik. Dia melanjutkan perjalanannya. Saya Li Qingjin dari penjaga Serigala Merah di prefektur Clear River. Saya datang untuk menyelidiki di bawah perintah komandan Wang Pusi. Mohon bekerja sama dengan saya, Master Sekte Greenfin. Dia memasuki aula, dan Li Qingjin membungkuk dengan sopan sebelum mengamati musuh lamanya lagi. Di mana komandan mu huwa? Penatua Tanaman Anggur Hijau melihat bagaimana Li Qingjin hanyalah seorang praktis siki lapisan kedelapan, jadi dia menjadi agak tidak sabar. Dia bisa merasakan bahwa kebencian penjaga Hawku Wolf terhadap masalah ini cukup jelas dari orang-orang yang mereka kirim. Dia hanya bisa mengandalkan pembunuh iblis untuk urusan balas dendam. Bagaimanapun, bahkan Gu Yanying adalah setengah dasmon. Komandan kami, Hua, saat ini sedang berkultifasi terpencil. Kalau begitu kamu harus pergi. Kembalilah dan beritahu komandanmu uang bahwa aku, pembunuh iblis, akan melawan dasmon sampai mati. Penatua Greenfin melambaikan tangannya seperti sedang mengusir lalat. Berbicara dengan orang seperti dia hanya akan menurunkan statusnya tanpa alasan. Tolong bekerja sama dengan kami, ketua sekte. Penjaga Hawku Wolf kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini, kata Li Qingshan dengan berani, mengabaikan pandangan di Aofei dan Yusukuang di sampingnya. Sampaikan dia pergi. Penatua Greenfin melambaikan tangannya. Praktis siki seperti dia yang tidak memiliki rasa kesopanan bahkan lebih menyebalkan daripada lalat. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa berdiri sejajar dengan para penggarap yayasan pendirian hanya karena dia adalah penjaga Hawku Wolf. Yusukuang berdiri dan menemani Li Qingshan ke kaki gunung. Dia mengerutu, Qingshan, kamu harus lebih sopan kepada ketua sekte. Dengan begitu, dia bisa berbicara lebih banyak denganmu. Saya datang sebagai perwakilan dari penjaga Hawku Wolf. Master sekte Anda menganggap kultivasi saya terlalu rendah dan meremehkan saya, tetapi saya tidak bisa meremehkan diri sendiri. Ini semua hanyalah masalah kecil. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Zijian? Yu Zijian mondar-mandir di sekitar gunung karena bosan. Dia bukan murid gunung Greenfin, dia juga bukan penjaga Hawku Wolf, jadi dia tidak punya hak untuk menemui penatua Greenfin. Kepalanya dipenuhi dengan urusan Niu Juksia. Dia memegang kelopak bunga di tangannya dan memetiknya satu per satu. Iya, tidak, iya, tidak. Dentang. Gemuru pedang membuyarkan lamunannya. Yu Zijian tiba-tiba melihat ke belakang dan mengikuti jalan kecil menuju hutan. Di reruntuhan, Fu Qingjin memancing dengan pedangnya. Dia melihat ke belakang dan tersenyum. Kamu sudah datang. Jadi itu kamu. Kenapa kamu datang lagi? Sepertinya saya tidak diterima dengan baik. Sinar matahari memenuhi pavilion saat Fu Qingjin tersenyum tipis. Dia tampak sangat tidak terkendali dan anggun. Saya pergi. Yu Zijian melirik pedang reruntuhan hijau. Hem. Sangat tidak nyaman bagi pria dan wanita untuk berduaan. Yu Zijian berbalik dan melambaikan tangannya, lalu pergi dengan cepat. Dia tahu pria ini akan mencoba dan membujuknya untuk pergi ke istana koleksi pedang lagi hanya setelah beberapa patah kata. Guru memperlakukanku dengan sangat baik. Dia berkata bahwa dia akan secara resmi menerimaku sebagai muridnya setelah aku menjalani kesengsaraan surgawi. Aku tidak akan pergi ke istana koleksi pedang. Semua yang dia pedulikan ada di sini. Ayahnya, gurunya, kakak laki-lakinya, saudara-saudaranya dari sekolah Taoisme, dan Ni U Juxia. Sebelum dia memahami segalanya, bagaimana dia bisa pergi? Fu Qingjin terkejut beberapa saat. Dia hampir tergoda untuk menjebaknya di sini dan mengatakan beberapa patah kata padanya. Dia menghela nafas panjang. Apakah ini belum takdir? Setelah meninggalkan ilusi reruntuhan hijau, Yu Zijian mengeluarkan bunga di tangannya dan hendak menghitung. Oh tidak? Tadi-tadi jawabannya ya atau tidak? Saya tidak perlu khawatir sekarang karena Anda sudah mengatakan itu. Yu Sukuang menepuk dadanya dan menjamin dia akan menangani masalah ini dengan baik. Li Qingshan berhenti khawatir. Oh benar? Kenapa kamu sepertinya tidak ingin si Zijian mengetahuinya? Apakah kamu meremehkanku? Li Qingshan mengangkat alisnya. Apa yang kamu bicarakan, Yu Sukuang segera bertindak seolah-olah dia telah dianiaya, tetapi dia berkeringat di dalam. Li Qingshan tampak sangat masuk akal, tapi dia bukanlah orang yang baik. Dia adalah orang yang benar-benar kejam dan tanpa ampun. Baiklah, aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu begitu gugup? Aku pergi. Oh iya? Jika kamu tidak bisa sampai di Gunung Greenfin di masa depan, silakan datang ke prefektur Clear River dan berlindung bersamaku. Li Qingshan menepuk bahu Yu Sukuang sambil tersenyum sebelum memanggil N kecil yang sedang menunggu di kaki gunung. Dia berkendara di atas awan. Apakah ini jebakan? N kecil bertanya. Kemungkinan besar. Tua itu terlalu tenang. Kalau begitu, apakah kita masih pergi? Tentu saja. Paling tidak, kita perlu melihat jebakannya seperti apa. Li Qingshan tersenyum. Jika jebakannya terlalu dangkal, binatang buas akan mencabik-cabiknya. Awan itu berbalik menuju danau. Itu jauh di dalam pegunungan dan hutan kuno. Tidak ada seorang pun di sekitar. Riaknya mendatar, dan danau yang jernih bagaikan cermin. Air dan langit menyatu. Li Qingshan berdiri di tengah danau saat rambut merahnya tergerai. Gambar cermin air. Riak muncul lapis demi lapis. Air dan langit melonjak bersamaan. Itu berlangsung sangat lama. Sebuah tangan terulur dari tengah riak, menekan permukaan air dan melompat ke atas. Mata merahnya seperti api, dan rambut merahnya tergerai. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan lebih gesit. Setelah mencapai lapisan ketiga metode penindasan laut penyuruh dan mengubah inti daemonnya menjadi cangkang penyu, ki daemon Li Qingshan menjadi lebih kuat, dan kekuatan gambar cermin air menjadi lebih kuat. Itu pada dasarnya dua kali lebih kuat dari klon cermin sebelumnya. Jika tidak, bahkan Greenfin Elder mungkin tidak bisa menangani klon cermin sebelumnya, jadi tidak ada gunanya mencobanya. Bulan Sabit dan Langit dipenuhi bintang. Keamanan lemah di gunung Greenfin. Hanya satu formasi pelindung yang terus berjaga tanpa kenal lelah. Bahkan Hua Sengzan pernah berhasil menyelinap ke sini di masa lalu. Bagi General Daemon, masalah ini tidak terlalu menjadi masalah. Semua ini aneh. Dua murid yang berpatroli berdiskusi dengan lembut. Kakak senior, apakah kakak ketiga dan yang lainnya sudah kembali? Tidak, tapi mereka mungkin akan dihukum. Dasmon itu terlalu menakutkan. Takut kamu akan kembali. Apakah anda takut diburu? Kita adalah guru dan murid, jadi mereka tidak perlu serius. Apa yang kamu tahu? Saya tidak takut diburu. Menjadi seorang kultifator mandiri itu terlalu sulit. Bahkan Tuhan pun cukup berani untuk kembali, jadi mengapa saya tidak melakukannya? Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan mengitari pohon besar dan muncul di jalur pegunungan. Siapa di sana? Kakak senior? I sepertinya Daemon Ki. Oh tidak, itu Dasmon. Dengan menggunakan cahaya bulan, mereka akhirnya melihat penampilan pendatang baru itu. Mereka tidak melihat tanduk di kepalanya, juga tidak melihat bila es di tangannya. Mereka melupakan semua ciri-ciri ini. Hanya mata merahnya yang berkedip-kedip di kegelapan, bahkan lebih dalam dari bulan dan bintang. Li Qingshan sama sekali tidak menyembunyikan Daemon Ki atau sosoknya, berjalan mendaki gunung selangkah demi selangkah. Kedua murid yang berpatroli itu berdiri di jalan pegunungan, menatap kosong ke arah sosok yang berjalan ke arah mereka. Bahkan keberanian mereka untuk melarikan diri atau meminta bantuan pun runtuh. Rasanya seperti sebuah gunung menimpa mereka. Permisi, Li Qingshan tiba di hadapan mereka dan berkata dengan lembut. Baru pada saat itulah mereka berdua kembali sadar. Mereka bergegas menyingkir dan menyaksikan Li Qingshan terus mendaki gunung. Mereka saling melirik sebelum bergegas menuruni gunung pada saat bersamaan. Gunung Greenfin terlalu berbahaya. Mereka tidak akan pernah kembali kali ini. Di aula di puncak gunung, Greenfin Elder tiba-tiba membuka matanya. Mereka bersinar dengan lampu hijau dan berkedip karena kegelisahan. Dia melihat sekeliling sebelum duduk. Begitu Li Qingshan mencapai pinggang gunung, semua murid Greenfin terkejut. Diao Fei menyeka keringat dinginnya dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia berhasil mengumpulkan murid-murid Greenfin yang tersisa. Karena ketua sekte belum melarikan diri, dia juga tidak bisa melarikan diri. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Li Qingshan berjalan menuju puncak gunung dari jauh. Bajingan tua dari Greenfin, kematianmu ada di sini. Li Qingshan tersenyum dan memamerkan taringnya saat dia memanggil. Suaranya menembus awan saat Daemonki melonjak ke udara dan seluruh gunung bergetar. Beraninya kamu, Dasmon Celaka. Kamu telah membunuh rekan kultifatorku dan menghina sekteku. Akan kutunjukkan padamu kemampuanku hari ini. Penatua Greenfin menjawab, sampaikan perintahku. Semua murid gunung Greenfin harus berpencar jauh-jauh. Kalian tidak perlu bertarung. Lihat aku membersihkan Dasmon. Dua suara berbicara di aula. Apakah itu tubuh aslinya? Daemonki ini seharusnya asli. Dengan ayunan bila es, Li Qingshan melintasi beberapa ratus langkah dalam satu langkah, meninggalkan jejak cahaya yang panjang. Dia tiba di puncak gunung dalam sekejap, menghancurkan tanah. Dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke langit. Bilahnya bersiul di udara, menyinari aula yang suram dan wajah tetua tanaman anggur hijau yang tenggelam. 387. Penjahat, hari ini adalah hari kematianmu. Xiao Chen mengayunkan staff Greenfin miliknya ke bawah dan menghancurkan cahaya pedang. Greenwood berubah menjadi naga, pertarungan naga di alam liar. Penatua tanaman anggur hijau menamparkan dirinya sendiri, dan lampu hijau meletus, mengembang dan berubah menjadi naga biru dengan sisik dan tanduk. Ia meraung ketika melayang di udara, terbang keluar dari aula. Gemuru guntur merobek langit. Pada suatu saat, bulan dan bintang di langit malam tertutup oleh tirai hitam. Hujan deras mengguyur dan angin kencang bertiup. Naga itu menjelajahi dunia, menemaninya. Naga hijau itu melihat ke bawah dari atas, lampu hijaunya bersinar terang. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menyebarkan aura iblis Li Qing Shan. Dia sangat menakjubkan seperti dewa. Artefak ajaib. Mata Li Qing Shan menyipit. Hanya peralatan ritual yang bisa mempunyai kekuatan sebesar itu. Roh kayu hijau milik timur. Jika dipadatkan secara ekstrim, ia akan berubah menjadi seekor naga. Ini bukan hanya kekuatan artefak misterius, tetapi perwujudan dari seluruh budidaya Greenfin Elder. Penglihatan Xiao Chen menjadi gelap. Azuray Dragon mengeluarkan raungan panjang dan menerkam. Itu seperti gelombang biru yang bergelombang, menyapu langit dengan momentum yang tak terbendung. Matilah, iblis. Ledakan. Miliaran tetesan air hujan tersebar ke segala arah, menembus dedaunan yang tak terhitung jumlahnya. Li Qing Shan meninggalkan pedangnya dan menggunakan tinjunya untuk meninju kepala Azuray Dragon. Gelombang energi mengalir melalui kaki Xiao Chen dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tanpa diduga, dia agak tidak bisa memblokirnya. Dia didorong turun gunung oleh Azuray Dragon, kakinya meninggalkan dua alur yang dalam di tanah. Li Qing Shan menepis anggapan remehnya. Bagaimanapun, dia benar-benar pemimpin dari tiga tetua, seorang penggarap yayasan pendirian yang telah berkultivasi selama satu abad. Saat dia melancarkan serangan yang mengancam nyawa, serangan itu luar biasa kuatnya. Dia menyeringai. Jika kamu tidak berpura-pura mati hari itu dan kalian bertiga bekerja sama, aku tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Diam, penjahat. Pembunuh Diamond Naga Hijau, Elder Greenfin sangat marah. Dia tidak lagi memiliki keanggunan sama sekali. Dia merentangkan tangannya dan lampu hijau menyala seperti air pasang. Naga biru itu bersinar terang, dan tubuhnya menyapu, melingkari Li Qing Shan. Keempat cakar naganya menggali jauh ke dalam tanah, menjulurkan ribuan akar ke dalam gunung Greenfin. Meskipun kekuatan sucinya luar biasa, masih sulit baginya untuk menggunakannya. Dia ingin langsung membunuh Li Qing Shan. Ledakan, gemuruh guntur lainnya bergema di langit, tapi itu tidak bisa menahan geraman Li Qing Shan, Zen. Gelombang kejut melonjak, dan riak yang terlihat muncul di tubuh Azure Dragon saat ia meraung. Para murid gunung Greenfin menyaksikan dari jauh. Dia terhuyung-huyung. Melihat ke atas, gunung Greenfin sebenarnya bergetar lembut, seolah-olah bergetar di bawah kekuatan Dasmon yang kuat. Tubuh naga Li Qing Shan hancur dan dia melesat ke langit. Namun, dalam sekejap, auman naga lain terdengar dari bawah kaki mereka. Sosok Azure Dragon melingkar dan mengejar mereka lagi. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar lampu hijau. Li Qing Shan mengerutkan kening. Dia menggunakan cangkang mendalam dari penyuruh, dan lampu hijau menyala. Tiba-tiba, mereka berubah menjadi ribuan tanaman merambat dan dahan, menjerat dan menariknya ke bawah. Itu seperti katak yang menjulurkan lidahnya untuk menangkap serangga. Dengan kilatan bilahnya, lidah panjang itu terpotong. Namun segera, lebih banyak tanaman merambat yang terhampar seperti gelombang hijau tak berujung. Bila-bila es itu menari-nari dengan liar, seperti roda tajam yang berputar dengan cepat. Mereka menghancurkan gelombang itu, tetapi gelombang itu tidak ada habisnya. Dia ingin menghabiskan kekuatanku. Kalahkan pemimpinnya dulu. Li Qing Shan menebak rencana tetua tanaman anggur hijau. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengaum keras ke arah Azure Dragon. Raungan pembantaian kemuruh pelan. Pilar angin hitam berputar dan menyerbu ke dalam mulut Azure Dragon. Itu segera membengkak, dan ribuan bila angin ditembakkan, menghancurkan Azure Dragon. Pada saat yang sama, sepasang sayap angin setengah transparan terbentang di punggung Li Qing Shan. Dengan sebuah kepakan, dia menghilang ke langit. Pada saat berikutnya, dia muncul di aula utama, di atas kepala Greenfin Elder. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke bawah. Kemampuan bawaan kedua dari Demon Harimau, memberi sayap pada Harimau. Dengan angin kencang sebagai sayapnya, dia mengendalikan angin ilahi dan terbang melintasi langit. Rambut merah Li Qing Shan seperti api, dan matanya menyipit seukuran jarum. Niat membunuh melonjak dan mengalir ke pedangnya. Tidak peduli apa jebakanmu, selama aku membunuhmu, semuanya sia-sia. Mati. Formasi jimat pertahanan. Penatua Greenfin terkejut, tapi dia tidak panik. Dengan lambayan tangannya, tujuh jimat berbaris berturut-turut. Mereka bersinar terang dan berubah menjadi tujuh lapisan cahaya. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Bila es menembus lapisan cahaya ketiga tanpa kelesuan. Ketajamannya berkurang, dan momentumnya digagalkan. Dasmon celaka. Penatua tanaman anggur hijau menatap Li Qing Shan dengan kebencian dan ketakutan. Dia membentuk serangkaian segel dengan tangannya, dan Azure Dragon yang hancur di luar aola benar-benar berkumpul kembali, terbang kembali ke aola. Ini tidak ada habisnya. Li Qing Shan mengambil keputusan. Dia mengabaikan Azure Dragon yang mengamuk di belakangnya, meninggalkan kekuatan cangkang mendalam penyuruh, meninggalkan sayap angin, dan menuangkan semua daemonki, kekuatan, dan niat membunuh ke dalam pedangnya saat dia meraung. Lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam. Lapisan cahaya terkoyak satu per satu. Hanya lapisan tipis yang tersisa. Penatua tanaman anggur hijau segera teringat perasaan sedingin es saat terpotong menjadi dua oleh pedang terakhir kali. Ia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Dia memberi kekuatan pada Azure Dragon dengan putus asa, membantingnya dengan keras ke punggung Li Qing Shan. Bang, terdengar bunyi gedebuk yang keras, disusul dengan suara lembut tulang yang hancur. Terima kasih. Li Qing Shan memuntahkan setegup darah. Dia tidak peduli dengan lukanya sama sekali, menggunakan kekuatan untuk mengayunkan pedangnya. Lapisan cahaya terakhir hancur. Selamatkan aku, kawan. Tetua tanaman anggur hijau berteriak. Jika kepalanya dibelah, bahkan dia tidak akan bisa bangkit dari kematian. Oh lah, yang berdiri kokoh di tengah badai, terdistorsi dan menghilang. Itu hanyalah ilusi. Pedang hijau muncul dari udara tipis. hijau mengalir melalui bilahnya, perlahan membentuk busur sebelum kembali ke sarungnya. Rasanya seperti mimpi. Bila patah itu berputar ke udara dan menusuk ke tanah. Tanda tipis berwarna merah muncul di tenggorokan Li Qing Shan. Dia tenang. Dia melirik pedang patah di tangannya sebelum melirik Fu Qing Jin di sampingnya. Baru pada saat itulah dia mengembangkan amarah yang sangat dingin. Ternyata, inilah wajah sebenarnya dari jebakan tersebut, Fu Qing Jin. Dasmon celaka. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Penatua Greenfin sangat gembira, seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahunya. Namun, dia juga merasa sedikit tidak nyaman. Dia hanya merasa apa yang dia hadapi hari ini tidak sekuat atau menakutkan seperti sebelumnya. Saat dia melihat ekspresi tenang Li Qing Shan, kegelisahannya menjadi semakin kuat. Tidak, itu tidak mungkin. Saya harap Anda selalu dapat melindunginya. Akan ada hari ketika saya secara pribadi membunuh dia dan Anda. Oh iya, namaku bulan utara. Li Qing Shan menegakkan dirinya dan sosoknya perlahan memudar. Hanya tiruan, cahaya di mata Fu Qing Jin berkedip-kedip. Hanya klon yang memiliki kekuatan seperti itu. Benar-benar mengejutkan. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa gagal membunuhnya saat itu mungkin merupakan kesalahan yang sangat besar. Di danau di pegunungan yang jauh, Li Qing Shan membuka matanya dan duduk di permukaan air. Dia menggosok lehernya secara naluriah. Bagaimana itu? Eng kecil bertanya. Aku hampir membunuh bajingan tua itu, tapi seseorang menghentikanku dan membunuh tiruanku. Dia juga teman lama, namanya Fu Qing Jin. Cahaya dingin melintas yang memancing Milipet dan memaksanya meledakkan inti daemonnya. Keluhannya bahkan lebih dalam dari ketiga tetua. Jika dia bekerja dengan Little N dan mendaki gunung Greenfin, apakah dia bisa membunuhnya? Haruskah kita melakukannya? Nyala api di mata Little N berkedip-kedip. Tidak, pedang itu terlalu tajam. Mungkin bahkan cangkang mendalam milik penyuruh tidak dapat menahan beberapa serangan darinya. Dia mungkin tidak serius sama sekali saat terakhir kali. Li Qing Shan tertarik. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Melalui bentrokan ini, dia malah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Fu Qing Jin. Dia kuat, tapi pedangnya bahkan lebih kuat. Sebagai satu kesatuan dengan pedang, dia bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa menakutkan. Pedang itu mungkin telah melampaui tingkat artefak misterius dan mencapai tingkat harta karun misterius. Dia perlu menyelidiki dengan benar istana sepuluh pedang terkenal dari koleksi pedang ketika dia kembali. Ketika dia dipukul, Li Qing Shan merasa pedang itu bahkan belum mengeluarkan sepersepuluh kekuatannya. Awalnya, mustahil bagi seorang penggarap yayasan untuk menggunakan harta karun misterius. Namun, metode budidaya istana koleksi pedang telah membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Setelah dua tahun, Li Qing Shan bukanlah satu-satunya yang mengalami kemajuan. Anak ajaib berbakat yang menggunakan pedang terkenal, Fu Qing Jin, juga meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap helai fusi dengan pedang reruntuhan hijau membuat kekuatannya semakin kuat. Cukup adil, setelah aku menyempurnakan rangkaian tas bitengkorak, aku akan bersaing dengannya. An Yi menyatakan persetujuannya, Li Qing Shan hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai lapisan ketiga iblis harimau. Pada saat itu, kekuatan mereka berdua akan mengambil langkah maju. Lebih baik jika kamu menyempurnakan pedang tulang putihmu juga. Tidak mungkin bagiku untuk melawannya dengan senjata biasa. Aku juga perlu menemukan senjata yang cocok untuk digunakan. Bila es yang ditempa dari penelanan air oleh Paus hanya bisa dianggap lumayan. Entah itu kekokohan atau ketajamannya, itu sama sekali tidak sesuai dengan keinginan Li Qing Shan. Tidak masalah melawan-lawan yang lebih lemah, tapi melawan-lawan seperti Fu Qing Jin yang memegang senjata dan sangat kuat, itu terlalu merugikan. Namun, suasana hati Li Qing Shan masih cukup baik. Setelah putaran verifikasi ini, paling tidak, dia tidak lagi bergantung pada orang lain seperti dulu. Dia tidak dapat menghadapi Fu Qing Jin saat ini, tetapi Fu Qing Jin juga tidak dapat melakukan apapun padanya. Sialan, lagi pula aku tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik. Aku akan membunuhnya sekali sehari dengan tiruanku. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa melindungi orang bodoh tua itu. Seorang Yi tersenyum. Rekan Fu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika Daemon Malang itu mengirimkan klonnya untuk membunuhku setiap hari, apa yang harus aku lakukan? Penatua Greenfin dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia benar-benar yang paling bijaksana dari ketiga tetua. Dia segera memikirkan hal ini. Saya akan membantu Anda melemparkan formasi disintegrasi debutai di Gunung Greenfin. Bahkan jika Jenderal Daemon jatuh ke dalamnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Anda tidak perlu khawatir. Huh, hanya itu yang bisa kita lakukan. Padahal, aku adalah Master Sekte yang perkasa. Jika aku ditakuti oleh Jenderal Daemon, martabat apa yang tersisa? Martabat apa yang tersisa untuk pembunuh iblis? Ketua Istana telah bernegosiasi dengan Raja Naga Laut. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika para Daemon menolak memberikan penjelasan, maka yang bisa kita lakukan hanyalah bertarung. Penatua Greenfin berpikir, itu yang kamu inginkan. Jika itu benar-benar terjadi, saya mungkin akan semakin takut meninggalkan rumah dan berkeliaran. Tuan Sekte, Diao Fei datang menemuinya bersama sekelompok murid. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan rasa takutnya dan menghindari melihat kekacauan di puncak Gunung Greenfin. Yu Sukuang mengikuti di belakang. Dia mengambil keputusan, tidak, saya harus mencari alasan untuk meninggalkan Gunung Greenfin dan mencari perlindungan pada Li Qingshan. Aku merasa melakukan ini, hem, sangat salah. Kita harus mematuhi perjanjian para raja dan membiarkan manusia dan Daemon hidup berdampingan dengan damai. Apa yang kamu tulis? Buka mata anjing Anda dan hitung. Apakah ada 10 ribu kata? 388. Setiap karakter dalam laporan itu berukuran sebesar cangkir dan tulisan tangannya sangat buruk. Tampaknya bengkok, seperti pekerjaan rumah anak-anak yang ceroboh. Adapun isinya, sepertinya semakin membuktikan hal tersebut. Tidak baik bagi Daemon untuk membunuh orang. Bukan berarti Gunung Greenfin tidak bersalah. Mengapa mereka harus mengadakan upacara pengumpulan ramuan? Tentu saja, Daemon masih salah. Mereka perlu dihukum, itu hanya sebuah beberapa kalimat, tidak jelas dan ambigu. Komandan, bukannya saya tidak ingin menulisnya, tetapi Ketua Sekte Gunung Anggur Hijau menolak untuk bekerja sama. Saya juga tidak tahu harus menulis apa. Saya tidak bisa mengarangnya begitu saja. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan berkata tanpa daya. Aku tidak peduli, kamu akan menebusnya entah kamu mau atau tidak. Anda komandannya, dan saya komandannya. Wang Pusi menggunakan wewenangnya sebagai komandan untuk memaksa Li Qingshan menyerah. Kamu terlalu tidak masuk akal. Huff, itulah yang kamu dapatkan karena bersikap sombong. Sekarang apakah kamu mengerti apa artinya menjadi satu peringkat lebih tinggi darimu? Wang Pusi mencibir. Li Qingshan menjadi sedikit marah. Dia membanting meja dan berkata, pada akhirnya, misi ini hanyalah omong kosong. Entah mereka mati atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Sepertinya aku tidak mengenal mereka. Tetua tanaman anggur hijau tidak menganggap serius praktisiki yang sangat sedikit seperti saya, jadi mengapa saya memiliki begitu banyak pemikiran untuk mereka. Kedua pria itu saling melotot dengan marah. Angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambut mereka. Mereka melihat ke belakang pada saat yang bersamaan. Sebelum mereka menyadarinya, Gu Yanying sedang duduk di bangku di sudut ruangan dengan menyilangkan kaki. Komandan Gu, keduanya berseru pada saat bersamaan. Wang Pusi bergegas keluar dari balik meja dan membungkuk ke arah Gu Yanying. Satu peringkat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Li Qingshan menghela nafas dengan lembut, mendapat tatapan tajam dari Wang Pusi. Adik kecil King San, apakah Anda tidak puas dengan misi saya? Dengan cepat, Gu Yanying tiba di depan meja dan mengambil laporan tipis itu. Milikmu? Tidak, aku hanya merasa 10 ribu kata itu terlalu berlebihan. Li Qingshan benar-benar tidak bisa memahami gerakannya. Dibandingkan dengan kecepatannya, Blutsado tampak seperti sedang merangkak di tanah. Biarpun dia berubah menjadi Jenderal Iblis. Dia jelas bukan tandingannya, dan dengan kecepatan aneh ini, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. 10 ribu kata, Gu Yanying tertawa. Wang Tua, Anda menyalahgunakan posisi Anda untuk membalas dendam pribadi. Bawahan ini tidak berani. Misi yang diberikan komandan harus selesai 100%. Melakukannya dengan setengah hati adalah aib bagi kecintaan Panglima padanya. Wang Pusi tidak mempedulikan tatapan marah Li Qingshan. Apakah kamu kembali setelah melihat Greenfin Elder? Gu Yanying tiba-tiba bertanya. Tatapannya menjadi setajam elang, seolah dia bisa melihat ke dalam dirinya. Ya, Li Qingshan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya, karena takut memperlihatkan dirinya. Kalau begitu kita melewatkan pertunjukan yang hebat. Dasmon itu pergi ke gunung Greenfin lagi. Jika bukan karena Fu Qingjin, dia hampir membunuh penatua Greenfin lagi. Gu Yanying bersandar di meja. Silangkan tanganmu. Komandan, apakah iblis itu dibunuh? Desak Wang Pusi. Tidak, itu hanya tiruan. Hanya klon yang memiliki kekuatan seperti itu. Jika tubuh utama mengambil tindakan, mungkin Fu Qingjin pun tidak akan mampu mengatasinya. Gu Yanying menatap Li Qingshan sambil tersenyum. Li Qingshan mendengarkan dengan tenang, tapi dia merasa seperti tatapan Gu Yanying. Dia tidak pernah meninggalkannya. Dulu, perhatian inilah yang dia harapkan, namun saat ini, dia hanya merasa sangat tertekan. Gu Yanying mengubah topik lagi. Adik kecil, Qingshan, katakan padaku, apa yang dipikirkan Dasmon itu. Li Qingshan berkata, dia ingin mati. Benar-benar. Dia mencari kematiannya sendiri dengan melakukan itu. Dia menentang perjanjian para raja dan menghancurkan perdamaian saat ini. Bahkan Daemon pun tidak akan membiarkannya. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap mata Gu Yanying. Dia samar-samar merasa bahwa Gu Yanying sudah mengetahui sesuatu. Dia secara khusus mengatur laporan untuk memukulinya. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau itu kutukan, tidak bisa dihindari. Wang Pusi menyela, ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Jika Raja Naga Laut menyerahkan anggota klannya dengan mudah, dia tidak pantas disebut Sepuluh Raja Daemon. Namun jika tidak ditangani dengan baik, saya khawatir akan menimbulkan perang. Saya di sini untuk menangani masalah ini. Tidak peduli apa yang dipikirkan Dasmon itu, kuharap dia bisa tenang selama ini. Kata Gu Yanying sambil berjalan keluar pintu. Hati Li Qingshan menegang, tapi kemudian dia menghela nafas lega. Dia berhenti dan melihat ke belakang. Benar, tulis ulang. Sepuluh ribu kata, tidak kurang satu katapun. Wang Pusi tertawa dan menepuk bahu Li Qingshan yang tertegun. Apa yang Gu Yanying ketahui? Berapa banyak yang dia ketahui? Dia bertanya-tanya apakah dia harus segera pergi. Tapi dia sepertinya tidak punya niat untuk menyelidikinya. Jika aku pergi begitu saja, bukankah aku terlalu pengecut? Dia akan menertawakanku. Omong-omong, dia juga setengah iblis. Meskipun dia tidak sama dengan setengah iblis sepertiku, dia mungkin merasa dekat denganku ketika dia melihatku. Dia tidak hanya tidak akan menyakitiku, tapi dia juga akan sangat mencintaiku. Jika saya belum memiliki seorang wanita, ini mungkin kesempatan bagus untuk dekat dengannya. Jangan konyol. Wanita itu bukanlah Dewi Mimpi. Siapakah kamu yang memasukkan kematian puluhan ribu orang ke dalam rencanamu tanpa peduli? Di pulau Kludwisep di Akademi, Li Qingshan menatap bambu hijau di luar jendela saat pikirannya menjadi liar. Lalu dia menundukkan kepalanya dan melihat kertas putih di atas meja. Dia memutar otak dan meratap, sepuluh ribu kata. Pada akhirnya, Li Qingshan tidak memilih untuk meninggalkan seratus aliran pemikiran. Tidak peduli apa yang Gu Yanying ketahui, dia sepertinya tidak memiliki niat buruk. Dia merasa jika dia benar-benar memutuskan untuk menghadapinya, dia akan tetap dikutuk bahkan jika dia melarikan diri ke dunia Dasmon. Identitasnya sebagai manusia memberinya banyak manfaat. Jika dia menyerah dalam hal ini, kecepatan kultifasinya akan menurun. Ini tidak bisa ditoleransi. Sekalipun dia harus mengambil risiko, dia tidak akan ragu. Muridku sayang, apakah kamu sedang menulis novel? Liu Chuanfeng berjalan mendekat dan menuangkan secangkir teh untuknya. Dia sangat bersemangat. Tidak. Kemudian apa yang kamu lakukan? Ini laporan dari penjaga Hawku Wolf. Li Qingshan menjelaskan keseluruhan ceritanya. Sederhana sekali bukan. Aku akan menuliskannya untukmu. Inilah keahlian terbaikku, kata Liu Chuanfeng sambil menepuk dadanya. Baik-baik saja maka, Li Qingshan terkejut. Liu Chuanfeng segera duduk dan mulai menulis dengan cepat. Hanya dalam dua jam, laporan sepuluh ribu kata selesai. Ini, ambil saja dan salin. Terima kasih. Li Qingshan menerimanya dan melihatnya. Isinya luas, mendalam, dan berbunga-bunga. Ini membahas secara mendalam makna perjanjian para raja dan hubungan yang saling bertentangan antara manusia dan Dasmon. Bahkan Li Qingshan menganggapnya sangat mencerahkan. Dia mulai mengagumi Li Qingshanfeng. Um, muridku sayang, ada sesuatu yang inginku bicarakan denganmu. Liu Chuanfeng menggosok tangannya dan berkata dengan malu. Apa itu? Bisakah kamu meminjamkanku beberapa batu spiritual? Liu Chuanfeng menuangkan secangkir teh lagi untuk Li Qingshanfeng. Untuk apa kamu membutuhkan batu spiritual? Jangan bilang kamu akan pergi ke rumah bordil lagi. Tidak, saya ingin membeli pil roh sejati untuk mendirikan yayasan. Liu Chuanfeng telah berusaha mendirikan yayasan selama beberapa bulan terakhir, namun dia tidak pernah berhasil. Masalah utamanya adalah dia sangat miskin. Dia tidak mampu membeli pil roh sejati. Meskipun martabatnya sebagai pemimpin sekolah novel telah pulih, novel tidak dapat diubah menjadi batu spiritual, jadi dia masih sangat miskin. Dia tidak mampu membeli pil roh sejati. Kekuatan kemauan yang terkumpul dapat digunakan untuk budidaya, namun tidak dapat digunakan untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Saat dia merasa kesal, dia melihat Li Qingshanfeng kembali. Dia langsung berpikir bahwa muridnya ini tampaknya cukup kaya. Li Qingshanfeng tercengang, seorang pemimpin keluarga bermartabat yang hidup dalam kondisi seperti itu sungguh menyedihkan. Jika tidak bisa, lupakan saja. Wajah Liucuanfeng memerah. Pemimpin keluarga macam apa yang mau meminjam batu spiritual dari muridnya? Dia bahkan tidak tahu kapan dia bisa mengembalikannya. Aku tidak bisa meminjam batu spiritual, tapi aku akan meminjamkanmu dua pil roh sejati. Li Qingshanfeng berkata setelah berpikir beberapa lama. Kamu, apakah kamu serius? Liucuanfeng sangat kecewa setelah mendengar bagian pertama kalimatnya. Namun ketika dia mendengar babak kedua, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Praktisiki macam apa yang bersedia meminjamkan pil roh sejati? Tentu saja, saat dia berbicara, Li Qingshanfeng mengeluarkan dua kotak brokat dan meletakkannya di atas meja. Ini, apakah ini benar-benar untukku? Liucuanfeng menelan ludahnya dan membuka kotak brokat. Benar saja, itu adalah pil roh sejati yang dia tunggu-tunggu. Mereka bersinar cemerlang dan sangat memikat. Ini bukan untukmu. Kamu harus mengembalikannya di masa depan, Li Qingshanfeng menegaskan. Aku pasti akan mengembalikannya sebelum kamu membutuhkannya. Liucuanfeng sangat tersentuh. Meskipun Li Qingshanfeng tidak mengatakannya, dia dapat membayangkan betapa besar upaya yang telah dilakukan Li Qingshan untuk mendapatkan dua pil roh sejati ini sebagai persiapan membangun fondasinya di masa depan. Sekarang, tanpa ragu-ragu, dia meminjamkannya bahkan tanpa menandatangani kontrak. Kepercayaan macam apa ini? Hidungnya menjadi masam. Dia meletakkan tangannya di bahu Li Qingshanfeng dan berkata, Qingshanfeng bisa menerima murid sepertimu. Aku benar-benar diberkati. Tidak perlu melakukan itu. Jika kamu berhasil membangun fondasimu, itu akan bermanfaat bagi seluruh aliran novel. Aku juga bisa menikmati kejayaanmu. Li Qingshanfeng masih memiliki sekitar 40 pil roh sejati di tubuhnya. Meminjamkan dua bukanlah masalah besar. Mengenai apakah Liucuanfeng akan mengingkari utangnya, dia bahkan tidak memikirkannya. Itu bukan karena dia mempercayai karakter Liucuanfeng, tapi karena dia mempercayai kekuatannya sendiri. Jika dia berani untuk tidak mengembalikannya, maka dia akan membayarnya kembali dengan nyawanya. Bajingan, aku membantumu dengan niat baik, namun kamu berani menipuku. Mati. Oh, benar. Jangan beritahu siapapun bahwa aku memberikannya padamu. Kalau tidak, kamu harus mengembalikan empat pil. Yang terbaik adalah jika lebih sedikit orang yang mengetahui bahwa dia memiliki pil roh sejati. Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun. Liucuanfeng sangat tersentuh hingga matanya menjadi merah. Dia berkata dengan suara bergetar. Dia jelas tidak ingin masalah ini menyebar dan mempermalukan dirinya sendiri sebagai kepala klan. Betapa perhatiannya, betapa perhatiannya. Kingshan, aku pergi. Liucuanfeng tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri dan berjalan keluar pintu. Di sudut matanya, air mata mengalir lagi. Apakah itu berlebihan? Li Kingshan menggaruk kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dilebih-lebihkan? Sebuah suara familiar terdengar dari luar jendela. Qiyongsi. Li Kingshan menoleh ke belakang dan melihat wajah tersenyum yang familiar di jendela. Bukankah itu Han Qiyongsi? Hei, bocah nakal, akhir-akhir ini kamu tidak melakukan sesuatu yang memalukan di belakangku, kan? Jujur saja, saya pernah mendengarnya. Han Qiyongsi menekan kegembiraan di hatinya dan berpura-pura serius. 389. Li Kingshan langsung menuju jendela, memeluk tubuh halusnya, dan membawanya ke kamar. Apa yang kamu, Oh. Sebelum Han Qiyongsi bisa menyelesaikan kata-katanya, bibirnya tertutup rapat olehnya. Dia tidak bisa lagi menahan diri, memeluk erat punggung lebar pria itu, dan merespons dengan penuh semangat. Mereka jatuh ke lantai dan berguling beberapa kali. Aku sangat merindukanmu, kenapa lama sekali baru keluar. Kamu hanya berada di alam aura refining lapisan ke-10, kamu benar-benar bodoh. Li Kingshan menekannya ke bawah tubuhnya, wajahnya penuh senyuman, dan setelah mengatakan ini, dia menciumnya lagi. Kamu masih berani membicarakan aku, kalau bukan karena kamu, kenapa aku membuang banyak waktu? Mengapa kamu melepas pakaianmu? Han Qiyongsi membalik dan mencubit pinggangnya dengan keras. Ini semua salahku, sekarang aku akan menanggung semak duri dan meminta maaf. Saat berbicara, Li Kingshan melepas ke mejanya, memperlihatkan fisiknya yang kuat, dan dengan punggung tangan melepaskan ikat pinggangnya. Lalu kenapa kamu melepas bajuku? Han Qiyongsi meraih tangannya dan menatapnya. Kau membuatku sendirian di ruangan ini begitu lama, bukankah kau harus menanggung duri dan meminta maaf? Li Kingshan membalikkan badannya dan menungganginya, meraih tangannya, dan menekannya di kedua sisi. Aku hampir membiarkanmu lolos begitu saja, katakan padaku dengan jelas, apa yang telah kamu lakukan selama ini, apa yang terjadi denganmu dan rusin. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku. Han Qiyongsi berjuang, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Sungguh kekuatan yang luar biasa, dan masih sangat tidak masuk akal. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Li Kingshan membungkuh dan menatap matanya. Dia telah melalui banyak cobaan dan menanggung banyak hal, tapi selama dia bisa dengan tenang memeluknya, itu tidak sia-sia. Han Qiyongsi menatap matanya yang cerah dan berapi-api, sudah mempercayainya di dalam hatinya. Dia tersenyum dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya padamu. Bagus, Han Qiyongsi, kamu tidak berani mempercayai suamimu, biarkan aku menghukumu. Li Kingshan berpura-pura marah, menggelitiknya sambil melihat bagian sensitifnya, menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Bagus, bagus, aku percaya padamu. Aku percaya kamu. Han Qiyongsi berjuang tetapi kekuatannya tidak sebanding. Dia terkikik dan terengah-engah. Selama kamu percaya padaku, aku menjaga diriku tetap murni untukmu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memverifikasinya sendiri. Li Kingshan mengangkat tangannya dan menutup semua jendela. Dengan lambayan tangannya yang lain, layar cahaya biru samar menyelimuti ruangan. Bagaimana kita memverifikasi ini? Hei, berhenti. Han Qiyongsi berjuang tanpa daya. Pakaian di tubuhnya menjadi semakin berkurang, dan kemerahan di wajahnya menjadi semakin intens. Namun, yang ada hanya kegembiraan di hatinya, dan bahkan sedikit harapan. Hanya dalam waktu singkat, pakaiannya berserakan di lantai, dan tubuhnya yang seperti batu giok berserakan di lantai. Dua tubuh yang sangat panas. Mereka terjalin dan menyulut gairah satu sama lain, saling membelai dan berpelukan seolah ingin menjadi satu. Setelah beberapa saat terjerat, keduanya berbaring berpelukan. Menceritakan kembali perasaan perpisahan. Han Qiyongsi berbaring di dada Li Kingshan dan berkedip. Kamu menyebut dirimu apa tadi? Apa? Li Kingshan begitu fokus membelai kaki rampingnya hingga dia merasakan pukulan di perut bagian bawahnya. Dia menarik kembali pandangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah tidak sakit? Han Qiyongsi tercengang. Untuk membebaskan tubuh bagian bawahnya dari pemikiran, dia menggunakan ki sejatinya. Tapi itu tidak berpengaruh apapun. Tentu saja sakit. Ah iya, sakit. Li Kingshan berkata tanpa ketulusan. Dia menundukkan kepalanya dan mencium leher anggunnya. Jangan mencoba menakutiku. Han Qiyongsi tertawa dan memarahinya. Dia menopang dirinya dan meninju dia lagi. Kali ini, dia mengeraskan hatinya dan menggunakan setengah dari kekuatannya. Namun, dia melihat mata Li Kingshan hanya tertuju pada payudara lembutnya yang bergetar karena gerakannya. Dia berkata dengan marah, jika kamu terus melakukan ini, aku akan memakai pakaianku. Melihat tinjunya sendiri, dia hampir bertanya-tanya apakah dia telah mencapai lapisan ke-10 pelatihan aura. Baiklah, baiklah. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Lagipula, kamu tidak bisa menyalahkanku. Dia sedang memeluk wanita cantik telanjang, namun dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada orang yang bisa berkonsentrasi. Apa yang kamu katakan, suami, tadi? Apakah aku sudah menikah denganmu? Han Qiyongsi agresif, tapi dia juga pemalu. Mata Li Qingshan berbinar. Dia dengan lembut mengangkat Han Qiyongsi ke satu sisi sebelum berdiri dan mengenakan pakaiannya. Kemana kamu pergi? Han Qiyongsi terkejut. Aku akan menemui ayahmu. Tunggu di sini. Aku akan kembali 15 menit lagi. Tidak perlu memakai pakaian apapun. Li Qingshan tersenyum percaya diri. Mereka pernah sepakat bahwa begitu dia keluar dari pengasingan, mereka akan melamar dan menikah. Setelah itu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Berhenti di sana. Apakah kamu menikah denganku hanya untuk melakukan hal seperti ini? Han Qiyongsi menganggapnya menjengkelkan sekaligus lucu. Aku hanya bercanda. Meski begitu, aku sebenarnya sedikit tidak sabar. Bukan hanya untuk itu. Li Qingshan meraih tangannya dan tersenyum. Dia bukanlah wanita tercantuk yang pernah dilihatnya, dia juga bukan wanita paling lembut atau berkuasa, tapi dia memperlakukannya dengan terbaik. Jika dia hanya ingin memuaskannya, maka itu akan menjadi terlalu mudah. Entah itu bangunan di atas tanah atau penjelajah malam di bawah tanah, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, tidak ada wanita yang mampu menggantikan posisinya di hatinya. Bahkan Gu Yanying pun tidak bisa. Dia bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana merasa puas. Dia bersedia memenangkan hati seseorang dan tidak pernah berpisah dengannya. Saat ini, dia tidak ragu sama sekali jika ingin menikahinya. Han Qiyongsi terpesona. Dia memeluknya dengan lembut. Ayahku akan berada di perkebunan malam ini untuk merayakannya untukku. Siapa yang terburu-buru? Li Qingshan tersenyum dan menerima pukulan lagi darinya. Kali ini, Li Qingshan menolak untuk mundur. Dengan sebuah pukulan, dia menamparkan pantatnya yang putih salju, segera meninggalkan bekas merah. Han Qiyongsi berteriak kesakitan. Dia ingin membalas, tetapi Li Qingshan menariknya pergi, dan mereka terjerat sekali lagi. 75 kilometer jauhnya dari kota Clear River, ada sebuah gunung bernama Tiger Hill. Tiger Hill tidak terlalu tinggi, hanya setinggi 300 meter. Namun, luasnya sangat luas, mencakup beberapa ribu kilometer persegi. Lereng yang landai seperti punggung harimau, membawa pavilion dan teras yang tak terhitung jumlahnya. Disinilah letak perkebunan Han. Tembok setinggi 30 meter memisahkan bagian dalam dan luar kota. Menara-menara berdiri dalam jumlah besar, dan dijaga ketat. Itu seperti sebuah benteng. Bahkan dalam kegelapan, lampunya terang-benderang. Di puncak 100 anak tangga, terdapat menara gerbang megah dengan papan horizontal tinggi yang bertuliskan, Rumah Jendral, di atasnya. Yang ditempatkan di pintu masuk bukanlah singa batu, melainkan sepasang harimau yang terbuat dari batu giyok putih. Mereka berbaring di atas alas batu dan tampak seperti hidup, seperti hidup. Mereka mengamati orang-orang asing di dekatnya dengan penuh rasa iri. Harimau adalah lambang sekolah militer. Sebagian besar jimat yang digunakan untuk memimpin pasukan ditempa menjadi bentuk harimau, sehingga disebut jimat harimau. Harimau putih memiliki atribut logam, menjadikannya dewa perang dan pembantaian. Jadi ini rumahmu. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan mendesah takjub melihat skala dan kekayaan keluarga Han. Bagaimana menurutmu? Kamu mendapat untung dengan mengikutiku. Sudah cukup aku mendapat untung darimu. Aku tidak peduli dengan hal lain. Huff, kamu banyak bicara. Jika aku tidak tahu lebih baik, menurutku kamu sudah mencapai yayasan pendirian. Han Kiongzi menyipitkan matanya dan mengejek. Dia paling menyukai kesombongan dan kepercayaan dirinya. Dibandingkan dengan mereka yang ingin menikah dengan kekuatan keluarga Han, pria heroik seperti inilah yang disukainya. Aku tiba-tiba merasa sedikit gugup. Li Qingshan mengeluarkan hadiah dari seratus kantong harta karunnya dan menghela nafas. Hadiahnya juga disiapkan oleh Han Kiongzi. Cocok dengan selera ayah mertua Han, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kamu benar-benar tidak sabar. Namun, hatinya dipenuhi rasa syukur. Kamu juga bisa gugup. Han Kiongzi sedikit penasaran. Itu semua karena kamu. Kiongzi, bagaimana jika ayahmu tidak setuju? Ini bukanlah pemikiran yang sembarangan. Li Qingshan memiliki firasat yang tidak jelas. Informasi rumit di kulit penyu menunjukkan bahwa perjalanan ini tidak akan semulus yang diharapkan. Dia tidak akan mengatakan tidak. Han Kiongzi sangat percaya diri. Han Anjun tidak punya alasan untuk merasa tidak puas. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat ayahnya begitu puas dengan seseorang. Bahkan jika itu demi keluarga Han, dia tetap setuju. Bagaimana jika dia benar-benar tidak setuju? Li Qingshan menggoda. Jika dia tidak setuju, aku akan kawin lari denganmu. Han Kiongzi memandang Li Qingshan dengan tatapan membara. Perasaan ini sepanas api. Berhati-hatilah agar aku tidak meninggalkanmu. Hati Li Qingshan selembut air. Siapa yang bisa meninggalkan wanita seperti itu? Kalau begitu aku akan mati bersamamu. Han Kiongzi memelototinya. Dentang-dentang-dentang. Dentang-dentang-dentang-dentang-dentang. Dong-dong-dong-dong-dong. Pada saat ini, bel alarm berbunyi dan gong berbunyi. Seluruh keluarga Han khawatir dan termobilisasi. Li Qingshan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ada invasi musuh. Han Kiongzi tidak terkejut sama sekali. Dia marah dan tidak berdaya. Di keluarga Han, latihan semacam ini biasa terjadi. Murid keluarga Han akan bertahan sementara pasukan keluarga Han di bawah pimpinan Han Anjun akan menyerang. Dia sudah tidak asing lagi dengan pemandangan ini, tapi dia tidak menyangka itu akan terjadi malam ini. Musuh itu, jangan bilang ini aku. Li Qingshan menunjuk hidungnya sendiri. Dia sudah tahu bahwa calon ayah mertuanya, Han Anjun, adalah seorang maniak pertempuran standar. Apakah ini ujian bagi calon menantunya dengan menampilkan pertunjukan seperti itu? Di rumah bagian dalam keluarga Han, Han Anjun mengenakan baju besi dan memegang pedangnya. Dia duduk di depan olah utama seolah sedang menghadapi musuh besar. Kali ini berbeda dari latihan biasanya. Pengawal harimau yang kuat berdiri dengan khidmat di kedua sisi. Wajah mereka tersembunyi di balik baju besi mereka, dan mata mereka tertuju ke depan. Mereka bukanlah murid biasa dari keluarga Han, tapi pasukan nyata yang dikenal sebagai tentara keluarga Han. Di bawah kepemimpinan Han Anjun, mereka berperang melawan setan, mutan, dan sekte kultifator jahat. Masing-masing dari mereka telah melalui ratusan pertempuran. Meski mereka berdiri diam, ada aura pembunuh yang membubung ke langit. Kali ini, untuk Li Qingshan, Han Anjun telah mengumpulkan murid keluarga Han dan pasukan keluarga Han. Han Tiye memegang tombak panjang di tangannya dan mengenakan baju besi perak mengkilap. Dia tampak lebih tampan dan heroik. Berikan perintahku. Blokir dia, terlepas dari hidup atau matinya. Han Anjun berkata acu-ta'acu seolah orang yang hendak masuk bukanlah menantunya, melainkan musuh sebenarnya. Iya, Han Tiye menerima perintah tersebut dan memimpin pasukannya pergi. Suara sepatu bot besi yang menginjak tanah dan armor yang bertabrakan terdengar bersamaan, membentuk semburan besi dan baja saat itu melonjak ke depan. Tidak, ini kami. Han Qiongzi meraih tangannya. Hati Li Qingshan tergerak. Dia memegang tangannya dengan erat. Mulai hari ini dan seterusnya, ada orang lain yang bisa bertarung bersamanya. Pintu tiba-tiba terbuka. Li Qingshan dan Han Qiongzi saling memandang dan berjalan maju berdampingan. Di atas gerbang, sekelompok pemanah menarik busur mereka sepenuhnya. Di dalam gerbang, sekelompok tentara dengan tombak di tangan mereka siap berperang. Empat titik cahaya putih bersinar dari mata kedua macan giyok putih. Mereka mengguncang tubuh mereka dan berdiri dari kursi batu. Tubuh mereka, yang tingginya dua meter, tampak sangat perkasa. Mereka menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh liar sebelum menerkam. Bolehkah aku membuang hadiahku? Li Qingshan memandangi harimau yang menerkamnya. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan berbisik kepada Han Qiongzi. Ayah mertua bajingan seperti ini tidak layak menerima hadiahnya. Tidak. Baik-baik saja maka. 390. Li Qingshan melewati dua harimau putih itu. Harimau putih tidak melambat dan membidik Han Qiongzi. Mereka bukan makhluk hidup dan tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Begitu mereka dikendalikan oleh tuannya, mereka akan menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Han Qiongzi membuat segel tangan dan bahkan tidak melihat ke arah harimau putih yang menerkamnya. Saat angin kencang meniup rambut panjangnya dan cakar tajam hendak mencengkramnya, dia berhenti. Li Qingshan membuka tangannya dan meraih kedua ekor harimau itu. Harimau putih itu mengaum dan memperlihatkan taring dan cakarnya, tetapi mereka tidak bisa maju lebih jauh. Mereka berbalik dan menerkam Li Qingshan lagi. Li Qingshan berteriak, dan dia berputar seperti gasing yang berputar. Kedua ekor harimaunya benar-benar lurus, dan dia benar-benar melemparkan kedua harimau giyok putih yang beratnya beberapa ratus kilogram itu ke udara. Dengan gemuruh, mereka menabrak dua lubang yang dalam. Kekuatan yang sangat kuat, pantas saja dia berani melamar klan Han. Tindakan ini mengejutkan semua murid klan Han di pos jaga. Mereka segera mengambil tindakan dan menembakkan ribuan anak panah. Dentingan, 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 dentingan. Tali busurnya retak. Swosh, swosh, swosh. Anak panahnya sepadat awan gelap. Burung api yang berkobar. Han Qiongzi berteriak. Penglihatan Li Qingshan meredup sebelum menyala kembali. Seekor burung api melayang di udara, membentangkan sayap api sepanjang 30 meter. Ia menyebarkan awan gelap dan bergegas menuju menara, berubah menjadi kobaran api besar dan memaksa para pemanah mundur. Mereka berada dalam kekacauan total. Ini rumahmu. Li Qingshan menoleh ke belakang. Huff, lebih baik jangan punya rumah seperti ini. Di bawah pos jaga yang gelap, ada hampir seratus tentara lapis baja dengan kapak belati di tangan mereka. Mereka berada dalam formasi persegi dan tampak seperti pembunuh. Mereka di sini. Berhati-hatilah. Seorang lelaki tuaki Revinemen tahap 8 berkumis berteriak seperti guntur. Dia mengarahkan kapak belati ke gerbang. Dua sosok, Li Qingshan dan Han Qiongzi, berjalan perlahan. Mereka seperti pasangan yang sedang berjalan-jalan dan bahkan berbicara dengan suara pelan. Apakah ini benar-benar hanya sebuah pos jaga? Li Qingshan melihat formasi di depannya dan sedikit terkejut. Yang disebut pos jaga juga dikenal sebagai orang tua yang menjaga gerbang. Dia belum pernah melihat pos jaga dengan aura yang begitu mengesankan. Budidayanya sangat tinggi. Total ada 8 divisi dan mereka menjaga 8 gerbang. Komandannya adalah perwira gerbang, Han Qiongzi menjelaskan sambil tersenyum. Nona, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus segera pergi agar tidak terluka. Nak, jika kamu punya nyali, datang dan coba sendiri. Pria seperti apa dia yang bisa diandalkan pada seorang wanita? Biarkan orang tua ini mengajari Anda apa itu angan-angan. Perwira itu berteriak. Dia mengacungkan tombaknya dan angin kencang bertiup. Jenggotnya bergetar dan dia tampak sehat dan bugar tanpa sedikit pun tanda-tanda usia tua. Perwira, ini adalah masalah antara kami berdua. Jika kita pergi sendiri, apa gunanya? Jika terjadi di hari lain, Han Qiongzi harus memanggilnya kakek. Tapi hari ini, seolah-olah dua pasukan sedang berhadapan. Dia tidak peduli dengan perasaan pribadi dan hanya memanggilnya sebagai seorang tentara. Apa yang salah? Han Qiongzi tiba-tiba merasa Li Kingshan sedang menatapnya dengan mata cerah dan menyentuh wajahnya. Tidak ada apa-apa. Menurutku kamu terlihat sangat cantik hari ini. Kamu masih berbicara omong kosong di saat seperti ini. Han Qiongzi tersipu dan hendak melangkah maju ketika Li Kingshan meraih bahunya. Serahkan ini padaku. Kamu memulihkan kekuatanmu. Aku juga ingin mengajari perwira gerbang ini apa artinya menantu laki-laki datang dan tak terhentikan. Han Qiongzi tertawa terbahak-bahak. Orang ini terkadang bisa bersikap sembrono. Tenang saja dia. Oke, tidak. Li Kingshan dan perwira gerbang menjawab pada saat yang sama. Keduanya saling berpandangan, yang satu tersenyum dan yang lainnya marah. Membunuh. Perwira tentara gerbang menunjuk dengan tombaknya dan perwira tentara gerbang itu meraung pada saat yang sama. Bunuh. Langkah kaki perwira tentara gerbang itu nyaring dan tombak mereka bagaikan pohon di hutan. Perwira tentara gerbang menyerang Li Kingshan seperti pasukan yang luar biasa. Perwira gerbang itu berpikir dalam hati, kamu hanya berada di lapisan kedelapan penyempurnaan QI dan kamu berasal dari beberapa aliran novel. Bagaimana kamu bisa layak menjadi Nona? Kamu pasti menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk membodohi Nona. Anda bahkan berani mengatakan bahwa Anda akan bersikap lunak padanya. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Apakah menurut Anda kami prajurit tua adalah pembudidaya QI Revinemen biasa? Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, itu seratus lawan satu, dan saya juga berada di lapisan kedelapan dari QI Revinemen. Ledakan. Sebuah suara keras membuyarkan lamunan centurion gerbang. Di depannya, para prajurit berteriak dan terbang ke udara, membanting ke dinding gerbang tentara gerbang. Dari jauh, mereka seperti monster yang menyerang mereka. Gaya menginjak gelombang. Ombak di bawah kaki Li Qingxian melonjak, dan dia menyerbu ke depan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, langsung menuju formasi tentara. Gaya pusaran. Gelombang di tangan kanan Li Qingxian berputar dengan cepat, dan seluruh tubuhnya seperti bor raksasa saat dia menyerang ke depan. Ketika dia menyentuh para prajurit, dia terpental dan tersedot ke dalam tombak, hancur berkeping-keping. Kemanapun dia pergi, manusia dan kuda berjatuhan. Dalam sekejap, dia menembus formasi tentara dan tiba di depan gatehouse centurion. Hati-hati, tuan. Perwira itu terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pasukan gerbangnya akan begitu rentan. Bagaimana mungkin dia mundur? Dengan suara gemuruh yang keras, tombaknya bersinar cemerlang, menghancurkan ubin di bawah kakinya. Memegang tombak dengan kedua tangannya, dia mendorongnya ke arah Li Kingshan dengan sekuat tenaga. Kapak belati dan mata bor bertabrakan dengan keras. Suaranya seperti gergaji listrik yang memotong logam, tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum kapak belati itu terlempar. Perwira itu mundur karena terkejut. Jaring antara ibu jari dan jari telunjuknya terkoyak. Bor riak air mengalir ke tubuhnya dengan cara yang tak terhentikan. Zenki pelindungnya rapuh seperti kertas, dan baju besinya yang bersinar terkoyak-koyak. Hidupku sudah berakhir. Perwira itu menghela nafas panjang di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini setelah menghabiskan seluruh hidupnya berjuang. Kekuatan mengerikan dari teknik pertempuran ini adalah sesuatu yang dia pahami dengan jelas saat mereka bentrok. Daging dan darah tidak akan mampu menghalanginya. Dia juga tidak merasakan sakit apapun. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa dia telanjang bulat, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Ketika dia mendongak, dia melihat Li Kingshan berdiri di depannya, tersenyum padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan. Dari saat Li Kingshan menggunakan teknik vortex untuk mengalahkan perwira itu, hanya dibutuhkan waktu kurang dari satu tarikan nafas. Han Qiongzi juga agak terkejut. Dia sudah tahu bahwa kemampuan Li Kingshan sangat mengesankan. Bahkan cutian, yang memiliki kultifasi lebih tinggi sebagai praktisiki, bukanlah lawannya. Dia pastinya tidak bisa dihentikan oleh pasukan penjaga gerbang, itulah sebabnya dia menyuruhnya untuk menahan diri sedikit, hanya untuk menghindari menyakiti lelaki tua yang telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Namun, dia tidak menyangka dia akan menang begitu cepat dan bersih. Terlebih lagi, dia tidak melukai perwira itu sama sekali. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Inilah pria yang dia hargai. Dia selalu bisa mengejutkan orang. Siapapun yang meremehkannya akan menjadi buta. Aku kalah. Kamu memang punya beberapa keahlian, tapi itu tidak akan mudah mulai sekarang. Aku menyarankan kamu untuk mundur secepat mungkin. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Perwira itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi rasa jijik di matanya. Mampu menembus formasi angsa liar tidak terlalu mengesankan. Dia bisa saja melakukannya. Namun, mampu merobek pakaiannya tanpa menyakitinya sama sekali membuktikan bahwa dia masih memiliki banyak kekuatan tersisa di dalam dirinya. Kontrolnya atas keterampilan tempurnya juga telah mencapai ranah kehalusan menit. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati yang nyata, seratus orang ini mungkin akan dibunuh oleh bocah nakal ini dengan satu tangan. Di mana anak muda itu menemukan monster seperti itu. Dia memang memiliki mata yang bagus. Elder, sebaiknya kamu blokir dia. Han Kiongzi berjalan ke sisi Li Kingshan dan menunjuk ke tubuh bagian bawah perwira itu. Orang tua ini pantas mati karena mengotori mata nona. Wajah perwira itu memerah dan dia buru-buru menutupi bagian bawah tubuhnya. Ngomong-ngomong, aku sudah sering kotor akhir-akhir ini. Aku sudah terbiasa, pikir Han Kiongzi. Dia melingkarkan lengannya di lengan Li Kingshan. Ayo pergi. Bagaimana pemulihanmu? Li Kingshan bertanya. Kamu sangat cepat. Bagaimana saya punya waktu untuk pulih? Ya, sebagai laki-laki, bagaimana saya bisa terlalu cepat? Jangan khawatir, nyonya. Saya akan mencoba memperlambatnya di masa depan. Li Kingshan terkekeh. Han Kiongzi menendangnya. Jangan kira aku tidak mengerti. Ini rumahku. Saya belum pernah melihat rumah yang tahu cara membangun Barbie Chan. Setelah mengatakan itu, mereka berdua melewati gerbang. Li Kingshan menghentikan langkahnya. Di depannya ada ruang terbuka yang luas. Ada tembok tinggi di semua sisi, menara pengawas, dan benteng. Itu adalah Barbie Chan. Satu-satunya cara untuk melewati Barbie Chan adalah melalui gerbang besi hitam besar sekitar seribu kaki di depan mereka. Seorang pria anggun dengan janggut panjang dan topi tinggi sedang memainkan gukin di atas menara. Sitar Paman Chow masih tetap menyenangkan seperti biasanya, kata Han Kiongzi sambil memperkenalkannya pada Li Kingshan dengan lembut. Paman Chow, ini adalah Chow Gan. Dia adalah penasihat militer ayahku. Bukan saja dia adalah praktisi kilapisan ke-10, tapi dia juga dikenal karena akal dan siasatnya. Dia bukan masalah sepele. Sepertinya ayahku berniat menghentikan kita di orang barbar ini. Li Kingshan menyeringai. Bukankah wajar jika seorang pria menikahi seorang wanita? Mengapa lelaki tua ini bertingkah seolah dia sedang berjaga-jaga terhadap pencuri? Mungkinkah dia mempunyai ayah yang terobsesi dengan putrinya? Kiongzi, ini adalah akhirnya. Sepertinya ayahmu tidak menyukai anak nakal di sampingmu. Tidak ada gunanya meskipun dia melihatmu. Belum terlambat untuk pergi sekarang, kata Chow Gan sambil memainkan Gukin. Aku tidak peduli dia menyukaiku atau tidak. Cukup aku menyukainya. Siapa yang akan menikah? Saya atau dia? Han Kiongzi juga marah. Dia berkata dengan kasar. Kata yang bagus. Li Kingshan mengendarai awan dan menyerbu menuju Chow Gan. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Jadi bagaimana jika dia adalah praktisi kilapisan ke-10? Tembok kota dapat menghentikan orang-orang biasa, tetapi bagaimana mereka dapat menghentikan para penggarap? Barbican itu hanya lelucon. Dentang. Senar Gukin bergetar. Sekaranglah waktunya. Kilatan dingin muncul di mata pria itu. Banyak pemanah di keempat sisi tembok kota membentangkan benteng mereka. Busur mereka dilepaskan dan pelatuknya ditarik. Dengan suara mendengung, langit dipenuhi anak panah, menutupi matahari. Pada saat yang sama, suara putaran roda gigi terdengar dari 12 menara panah. Tidak ada satupun pemanah di menara. Sebaliknya, ada busur hitam besar yang diukir dalam bentuk naga. Mata naga itu bersinar, dan busur otomatis menyesuaikan arahnya, secara akurat menguncili kingshan di udara. Naga itu membuka mulutnya dan menembakkan panah seperti tombak. Anak panah besar ditembakkan dari tabung naga satu demi satu seperti nafas naga besar. Busur mekanik Mohis dapat membunuh musuh dari jarak ribuan langkah. Masing-masing bernilai lebih dari artefak roh bermutu tinggi. Cloud Piercing Eros yang dibuat khusus-khusus untuk menembus mantra pelindung dan truki juga sangat berharga. Bahkan jika orang biasa mampu membelinya, mereka tidak akan mampu menggunakannya. Dengan keduanya bersama-sama, membunuh praktisiki seperti menyembeli anjing. Kingshan, Han Qiongzi menghunus pedangnya dan berdiri. Saat dia hendak membantu, sekelompok anak panah terbang ke arahnya. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong lapisan anak panah. Tanah di sampingnya dipenuhi anak panah, tapi dia hanya bisa menyaksikan Li Kingshan tenggelam oleh hujan anak panah. Ini bukan ujian. Ini pembunuhan. Li Kingshan bergumam dan menghindar ke samping. Dia dengan mudah meraih Cloud Piercing Arrow yang melewatinya dan mengayunkannya secara horizontal, menjatuhkan beberapa Cloud Piercing Eros dengan serangkaian bunyi kresek. Dia menari-nari dengan sempurna saat dia bergegas ke udara.